Di bawah panggung, Sui Zhe, yang sedang menonton pertunjukan, juga mengerutkan kening. Tadi, pemandangan yang terjadi di arena sungguh aneh. Zheng Tang jelas akan kalah, dan Wen Zuo berada puluhan meter dari Zheng Tang, tetapi dalam sekejap mata, dia muncul di depan Zheng Tang seolah-olah dia telah berteleportasi. Kecepatannya sangat cepat sehingga Zheng Tang bahkan tidak punya waktu untuk menyerah. Apakah dia baru saja menggunakan hukum? Sui Zhe bergumam, teleportasi Zuo Wen hanya terjadi dalam sekejap, dan fluktuasi hukum sangat lemah, jadi dia tidak bisa memastikannya. Di platform persegi dunia bawah naga, King Yuan menyipitkan matanya. Meskipun dia tampak sangat terkejut, hatinya terbakar amarah. Hukum kehampaan. Benar saja, dia adalah bajingan kecil Zuo Wen itu. Safir Shor yakin 100% bahwa Wen Zuo di tingkat ke-7 adalah Zuo Wen yang selama ini dia cari. Namun, pantai Safir tidak mengatakan apapun. Bahkan jika dua murid inti aulah naga biru terbunuh, dia tidak mengungkapkan latar belakang Zuo Wen. 100 kemenangan berturut-turut. Teriakan keras terdengar di alam, dan tatapan semua orang berkumpul di panggung pertama. Di sana, sesosok tubuh berdiri dengan gagah seperti pohon pinus. Sosok naga ilusi besar tertinggal di permukaan sosok ini. Banyak auman naga yang keras dan jelas terus bergema. King Longzi dari Balai Naga Biru. Dialah orang pertama yang memperoleh 100 kemenangan berturut-turut. Mata King Longzi tenang saat dia menghadapi tatapan orang banyak. Tidak diragukan lagi, kultifasinya adalah yang pertama di antara semua peserta pertemuan sembilan neder. Dia mampu mencapai alam suci nirwana mendalam kedua di usia yang begitu muda. King Longzi perlahan menuruni panggung, tetapi tubuhnya menegang begitu dia mendarat. King Longzi, hati-hati terhadap Wen Zuo di tahap ke-3. Sebuah suara yang dalam bergema di benak King Longzi. Yang terakhir sedikit mengernyit karena heran. Itu Zhuawan. Tatapan King Longzi sedikit bergeser dan mendarat di arena ke-7, tempat Wen Zuo tiba-tiba berdiri. Ekspresinya mulai berhati-hati. Namun di saat yang sama, selain berhati-hati, juga ada sedikit rasa fanatisme. Dua tahun lalu, berita tentang enam orang bijak yang bergabung telah mengguncang seluruh dunia neraka ke-9. Tokoh utama dari masalah ini adalah seorang pemuda bernama Zhuawan, dan dia memiliki artefak suci abadi yang legendaris yang menyebabkan semua orang di alam neraka ke-9 bergolak kegirangan. Namun, dia hanyalah seorang setengah biksu. Kalau bukan karena artefak Celestial Seinnya, maka dia bukanlah tandinganku, ujar King Longzi dengan hati-hati. Yang terbaik adalah berhati-hati. Kekuatan anak itu tidak dapat dinilai berdasarkan basis budidayanya. Terlebih lagi, artefak suci abadi miliknya sangat kuat. Namun, anak itu tidak akan berani mengeluarkan benda itu untuk saat ini. Mari kita lanjutkan sesuai dengan aslinya rencana. King Yuan mentransmisikan suaranya dengan tenang, nadanya penuh percaya diri. King Longzi mengangguk. Namun, dia lebih memperhatikan Wen Zhuo di dalam hatinya. Kematian Zhengtang dan Wu Lan menyebarkan nama Zhuawan sebagai orang yang kejam, dan Zhuawan pun dengan lancar memperoleh kemenangan ke-91. Dalam tiga kemenangan tersisa, lawan Zhuawan pada dasarnya ketakutan. Bahkan sebelum Cao Rong mengatakan, mulai, mereka sudah berteriak dan kalah. Kematian Zhengtang meninggalkan bayangan di hati setiap orang. Mereka takut akan dibunuh jika terlambat berbicara. Pada pertempuran ke-95, Zhuawan bertemu dengan kultifator nakal, Yang Yan. Yang mengejutkan Zhuawan adalah Yang Yan tidak langsung kalah karena kematian Zhengtang dan Wu Lan. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan semangat Zhuang. Kamu tidak takut mati, berdiri di seberang arena, Zhuawan bertanya dengan geli. Namun, Yang Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, karena kamu telah memulai jalur seni bela diri, kamu harus tega mati. Jika kamu takut mati dan gemetar ketakutan, bagaimana kamu bisa melanjutkan jalur ini? Seni bela diri. Hati ingin mati. Zhuawan terkejut, tapi segera tertawa terbahak-bahak. Tanpa ragu, kultifator nakal dihadapannya ini sangat menarik. Terlebih lagi, hati seni bela dirinya sangat kuat. Tidak mengherankan jika Yang Yan bisa berkultifasi ke tingkat penguasa yang tak tertandingi meskipun dia adalah seorang kultifator nakal. Bergerak dulu. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan nanti, kata Zhuawan acuh tak acuh. Tidak ada keraguan bahwa kata-kata Zhuawan sangat arogan, tetapi Yang Yan tidak berpikir demikian. Dia bahkan merasa kata-kata Zhuawan memberinya kesempatan untuk bergerak. Hingga saat ini, belum ada seorang pun yang mampu menahan lebih dari satu gerakan dari pemuda di depannya ini. Bahkan Wulan dan Zhengtang, yang juga merupakan penguasa yang tak tertandingi, tidak dapat melakukannya. Adapun Yang Yan, dia hanyalah penguasa yang berdaulat yang tak tertandingi. Fakta bahwa Zhuawan mengizinkannya melakukan langkah pertama sudah memberinya peluang terbaik. Maka kamu harus berhati-hati. Yang Yan menarik nafas dalam-dalam, dan aura hukum keluar dari tubuhnya. Zhuawan mengungkapkan sedikit ketertarikan. Dalam pertempuran sebelumnya, Yang Yan tidak pernah menggunakan kekuatan hukumnya sendiri, jadi dia tidak tahu jenis hukum apa yang telah dipahami oleh Yang Yan. Neraka. Yang Yan dengan lembut menghela nafas, sebelum seluruh arena mulai bergetar. Segera setelah itu, kabut hitam pekat menyelimuti seluruh arena. Ini. Melihat pemandangan tragis yang muncul di sekitarnya, mata Zhuawan menunjukkan ekspresi terkejut. Adegan-adegan ini sangat tragis. Ada lidah-lidah yang tercabut, gunungan pisau, lautan api, tekanan batu, periuk minyak. Ada berbagai macam penyiksaan. Jika seseorang dengan kemauan lemah melihat pemandangan tragis seperti itu pada pandangan pertama, kaki mereka pasti akan lemas dan hati mereka akan dipenuhi rasa takut. Ketika pemandangan ini berangsur-angsur menghilang, Zhuawan menemukan ada segunung pisau yang tak terhitung jumlahnya di depannya, dan ada banyak bilah pisau di bawah kakinya. Gunung pisau neraka. Sebuah suara rendah memasuki telinganya, dan kemudian bilah di bawah kakinya mulai melonjak, menembus kaki Zhuawan dan menembus kepalanya. Rasa sakit yang hebat menyebar dari kakinya ke seluruh tubuhnya. Meskipun Zhuawan tahu bahwa ini hanyalah ilusi, dia masih berkeringat dingin. Hukum macam apa ini? Adegan di dalam menunjukkan dunia bawah. Zhuawan mengungkapkan ekspresi aneh. Ini adalah hukum yang sangat istimewa, yang disebut hukum neraka. Untuk dapat memahami hukum ini, seorang kultifator harus memiliki kemauan yang sangat kuat. Suara serius Xiaohei terdengar saat dia melanjutkan, karena prasyarat bagi seorang kultifator yang ingin memahami hukum semacam ini adalah mengalami semua penyiksaan dari lantai pertama hingga lantai delapan belas. Barulah mereka memenuhi syarat. Hati Zhuawan tergerak. Delapan belas tingkat neraka, setiap tingkat turun, penyiksaan menjadi semakin tragis. Melihatnya saja sudah cukup membuat kulit kepala kesemutan, apalagi mengalaminya. Meskipun penyiksaan yang dilakukan oleh hukum neraka hanyalah ilusi, rasa sakitnya nyata. Kesedihan. Zhuawan tidak takut. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan hukum kehancuran berkumpul, membentuk bola hitam seukuran telapak tangan. Dia membanting tangan kanannya ke tanah, dan aura kehancuran menyebar. Di bawah erosi kekuatan kehancuran, seluruh gunung pisau neraka berubah menjadi ketiadaan. Kehancuran bisa mengubah segalanya menjadi ketiadaan. Entah itu hidup atau mati, di bawah pengaruh kehancuran, semuanya akan berubah menjadi ketiadaan. Zhuawan berjalan dengan santai. Mulai dari neraka tingkat pertama, dia turun tingkat demi tingkat. Di bawah kendalinya, hukum kehancuran membuat segalanya menjadi sunyi. Ketika tingkat ke-18 benar-benar layu di bawah pengaruh hukum kehancuran, hukum neraka yang ada di sekitar arena hancur berkeping-keping seperti kaca. Hukum neraka. Yang Yan ini hanyalah seorang kultifator pengembara kecil. Bagaimana dia bisa memahami hukum yang begitu kuat? Saat Yang Yan merilis hukum neraka, hal itu segera menarik perhatian banyak pemimpin faksi yang menyaksikan di sekitar panggung langit dunia bawah ke-9. Bahkan para penggarap di bawah arena ke-7 terpengaruh oleh hukum neraka. Beberapa orang dengan kemauan lemah mulai berteriak, namun untungnya, mereka dihentikan oleh para penggarap di samping mereka. Yang Yan ini lebih kuat dari Zheng Tang dan Wulan. Saya khawatir dia bisa membuat Wen Zuo terlihat sedikit lebih sengsara. Cao Rong melayang dengan tenang di tepi arena, tatapan kekaguman terlihat di matanya. Meskipun hukum Yang Yan sangat istimewa, dia tetap tidak menyangka Yang Yan akan menang. Dia hanya akan menghalangi Zuo Wen sampai batas tertentu. Merusak. Suara acuh-ta'acuh terdengar di sekitar arena. Kemudian, penghalang yang dibentuk oleh hukum neraka hancur. Poci. Yang Yan memuntahkan seteguk darah dan mundur ke tepi arena dengan senyum pahit di wajahnya. Kabut hitam berangsur-angsur menghilang, dan sesosok tubuh berdiri dengan bangga. Pandangannya tertuju pada Yang Yan saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kamu masih ingin bertarung? Mendengar ini, senyum pahit Yang Yan semakin dalam saat dia berkata dengan suara rendah, kamu menang. Setelah dia selesai berbicara, dia melompat turun dengan lugas. Yang Yan ini lumayan. Keinginannya sekuat besi. Jika dia tidak jatuh dan menjadi orang suci dengan mengandalkan hukum neraka, dia pasti bukan orang suci biasa. Suara Xiao Hei perlahan terdengar. Zuo Wen mengangguk. Yang Yan ini memang lumayan. Jika ada kesempatan, dia bersedia mengikat Yang Yan ke Ryuka. Namun, dia tidak terburu-buru. Dengan poin Yang Yan, memasuki seratus besar putaran kedua bukanlah masalah. Selain itu, dari konfrontasi tadi, Zuo Wen juga tahu bahwa Yang Yan ini adalah orang yang sombong dan sombong. Jika dia secara langsung mengusulkan persyaratan untuk mengikatnya, maka yang terakhir pasti akan menolaknya. Hal semacam ini harus dilakukan pada waktu yang tepat. Di ronde ke-97, Zuo Wen bertemu Si Yi dari League of Assassins. Si Yi sangat berhati-hati. Dengan intuisi pembunuhnya, dia bisa merasakan niat membunuh yang tersembunyi di mata Zuo Wen. Oleh karena itu, sebelum pengumuman Cao Rong, dia dengan tegas kalah dan tidak berencana bertarung dengan Zuo Wen. Toh, arena babak kedua menggunakan sistem poin. Kalah beberapa ronde tidak akan menghalangi seseorang untuk memasuki ronde ketiga. Pada ronde ke-98 dan 99, Zuo Wen bertemu dengan karakter-karakter yang hanya ada di sana untuk pertunjukan. Sangat mudah baginya untuk maju. Wen Zuo nomor 15 melawan Sui Zhe nomor 7. Cao Rong mengumumkan lagi. Kemudian, arena ke-7 menjadi sunyi. Anehnya, pandangan semua orang tertuju pada Zuo Wen dan Sui Zhe. Sui Zhe, jenius nomor 1 dari altar kematian di alam Netherworld. Tingkat pengolahannya berada di alam Sein setengah langkah, dan hukum yang ia pahami adalah hukum kematian yang sangat langkah. Wen Zuo adalah seekor kuda hitam yang tiba-tiba muncul di arena ke-7. Dia terus meningkat sejak pertandingan pertama. Bahkan penguasa yang tak terkalahkan, Wulan dan Zheng Tang, terbunuh hanya dengan satu pukulan. Basis budidayanya tidak diragukan lagi berada di alam Sui setengah langkah. Keduanya pun mempertahankan rekor kemenangan beruntun. Sekarang setelah mereka bertemu, mereka akan bersaing memperebutkan tempat 100 kemenangan berturut-turut. Sebelumnya, banyak orang di bawah arena yang membandingkan keduanya, dan kesimpulannya sulit untuk mengatakan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Majulah. Sui Zhe melompat dan berdiri di tengah arena, menatap Zuo Wen dengan tatapan provokatif. Sepertinya kamu tidak memenuhi syarat untuk meremehkanku, kan? 1472. Dari mana datangnya Wen Zuo ini? Dia sebenarnya sangat kuat. Di platform persegi tempat altar kematian berada, monster tua kematian menyipitkan matanya. Sui Zhe adalah jenius nomor satu di altar kematian, jadi monster tua kematian sangat memperhatikan arena ke-7. Menurut pendapat monster tua abadi, seharusnya tidak mengherankan jika Sui Zhe memperoleh 100 kemenangan berturut-turut, namun kemunculan Wen Zuo yang tiba-tiba membuat monster tua abadi merasakan sedikit ancaman. Dia juga merupakan seorang setengah biksu, dan dia bisa membunuh Sovereign Lord yang tak terkalahkan hanya dengan satu pukulan. Kekuatannya sangat dekat dengan kekuatan Sui Zhe. Dapat dikatakan bahwa Wen Zuo jelas merupakan lawan terhebat Sui Zhe kali ini. Tuan yang abadi, jangan khawatir. Semua kemampuan Sui Zhe diwarisi darimu, monster tua yang tak mati. Meskipun kekuatan Wen Zuo luar biasa, itu masih belum cukup untuk menghadapi Sui Zhe. Di samping monster tua yang tak mati, tetua altar abadi terus berbicara tanpa rasa khawatir di wajahnya. Bagaimanapun juga, Sui Zhe bukanlah seorang setengah biksu biasa. Di mata para tetua altar kematian, mustahil bagi Zuawan menjadi lawan Sui Zhe. Monster tua yang abadi itu mengangguk. Sui Zhe adalah seorang jenius yang diasuh oleh altar kematian, dan dia memiliki banyak kartu truf. Dia tidak menyangka Sui Zhe akan kalah dari Wen Zuo karena ini. Saat Zuawan dan Sui Zhe bentrok, tatapan banyak orang tertuju pada mereka. Pada saat ini, banyak arena pertarungan telah berakhir, dan para kontestan dengan seratus kemenangan berturut-turut memandang arena ketujuh dengan penuh minat. Kekuatan Wen Zuo ini luar biasa. Saya ingin tahu apakah dia bisa menang melawan Sui Zhe. Peri bunga dari taman seratus bunga di alam neder bunga memiliki sosok anggun di antara bunga-bunga, dan tawannya renyah dan menyenangkan seperti lonceng perak. Banyak kultifator di sekitarnya yang linglung, dan mata mereka dipenuhi rasa tergila-gila. Tidak, Sazi menjawab dengan dingin. Menurutku juga tidak. Walaupun tingkat pengolahan Sui Zhe hanyalah seorang setengah biksu, namun kekuatan hukumnya sangatlah kuat. Para biksu langit biasa yang mendalam mungkin tidak bisa melakukan apapun terhadapnya. Yaksa, yang tubuhnya dikelilingi oleh gelombang yang tak terhitung jumlahnya, tertawa dingin, dan suaranya sangat seram dan menakutkan. Meskipun para jenius top lainnya di dunia neder tidak mengatakan apa-apa, terlihat jelas dari ekspresi mereka bahwa mereka lebih condong ke arah Sui Zhe. Sebagai jenius nomor satu di dunia neder, mereka pernah bertanding sebelumnya, jadi mereka tahu betapa kuatnya satu sama lain. Justru karena mereka mengetahui latar belakang Sui Zhe maka mereka begitu yakin akan kemenangannya. Yang Yi bersandar malas di tepi arena. Dia dikelilingi oleh beberapa saudara junior di akademi. Tatapannya tertuju pada Wen Zhe dengan malas, memperlihatkan senyuman samar. Kekuatannya tidak buruk. Dia sebenarnya bisa mempertahankan 99 kemenangan beruntun. Sui Zhe berdiri dengan bangga dan melanjutkan, namun, kemenangan beruntunmu akan segera berakhir. Itu akan diakhiri olehku. Zuawan melirik Sui Zhe dengan acuh tak acuh, lalu menatap Cao Rong dan berkata, Senior Cao Rong, aku tidak ingin mendengarkan omong kosongmu. Ayo kita mulai dengan cepat. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Sui Zhe menegang. Segera setelah itu, pembuluh darah muncul di matanya. Itu adalah tanda kemarahan. Wen Zuo ini sungguh keterlaluan. Dia sebenarnya berani mengatakan bahwa dia mengatakan hal yang tidak masuk akal di depannya. Sangat jelas terlihat bahwa dia tidak menatap matanya sama sekali. Ayo mulai. Cao Rong berkata dengan acuh tak acuh. Ngomong-ngomong, dia juga ingin melihat percikan api seperti apa yang akan terjadi di antara dua orang jenius ini, yang keduanya adalah seorang half saint yang berkultivasi. Terutama Wen Zuo, yang belum pernah bisa melihat persis kultivasinya sebelumnya. Hanya selama pertempuran dia benar-benar merasakan aura kultivasi aslinya. Jelas sekali bahwa Wen Zuo telah mengembangkan teknik rahasia penyembunyian yang luar biasa. Bahkan orang suci surgawi seperti dia telah dibodohi olehnya pada awalnya. Selain kekuatan bertarung yang kuat yang ditunjukkan Wen Zuo, hal itu menyebabkan Cao Rong sangat tertarik pada kultivator individu yang biasa-biasa saja ini. Astaga! Begitu Cao Rong berbicara, Sui Zhe bergerak. Gerakannya sangat cepat. Seperti kelinci yang licik, dia bergegas dan tiba di depan Zuo Wen dalam sekejap. Kamu tidak akan menggunakan kekuatan hukum. Zuo Wen berdiri diam di tempat. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Sui Zhe, yang hampir berada dalam jangkauannya. Apakah aku memerlukan kekuatan hukum untuk berurusan denganmu? Saat Sui Zhe berbicara, dia melayangkan pukulan keras ke kepala Zuo Wen. Kalau begitu jangan menyesalinya. Zuo Wen menyeringai dan juga melayangkan pukulan. Pukulan ini memiliki bekas urat emas yang sangat jelas di permukaan tinjunya. Aura yang luas menyebar. Ledakan. Saat kedua tinju bertabrakan, terdengar suara gemuruh. Kemudian, Sui Zhe mundur puluhan langkah, sementara Zuo Wen tidak bergerak sama sekali. Sungguh kekuatan yang sangat mengerikan. Mata Sui Zhe dipenuhi ketakutan. Dia menatap Zuo Wen dengan heran. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa tubuh fisik pemuda di depannya begitu menakutkan. Sui Zhe berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Di mata orang lain, pemandangan ini membuat mereka merasa rumit. Saya tidak bisa gegabuh. Mata Sui Zhe menjadi waspada. Dia dengan lembut mengayunkan tangan kanannya, dan pergelangan tangannya yang sedikit bengkok mulai pulih secara bertahap. Kematian. Sui Zhe berteriak, dan aura kematian menyebar. Lalu, bayangan besar malaikat maut muncul di belakangnya. Bayangan dewa kematian itu tinggi dan besar. Ia mengenakan jaket hitam berkerudung dan memegang sabit hitam yang panjangnya beberapa kaki. Segera setelah hukum kematian dilepaskan, kaki kanan Sui Zhe menginjak tanah. Kekuatan mengerikan menyebar, dan tanah di bawah kakinya tiba-tiba retak. Astaga! Sui Zhe seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Dia bergegas keluar dan melancarkan pukulan lagi. Pukulan ini diringkas dengan kekuatan keinginan kematian yang sangat besar. Niat kematian yang kuat menyebar dan bahkan mempengaruhi banyak seniman bela diri di sekitarnya, membuat mereka merasakan ketakutan saat menghadapi kematian. Kesedihan. Zhe Wan tidak mau kalah. Gelombang kekuatan desolation menyebar, seolah-olah bisa mengubah segala sesuatu di dunia menjadi gurun pasir. Kekuatan desolation ini terkondensasi di telapak tangan Zhe Wan dan membentuk bola hitam kecil. Saat Sui Zhe bergegas, Zhe Wan mendorong telapak tangannya dan menekannya di depan Sui Zhe. Ledakan. Dua kekuatan desolation dan deat bertabrakan. Abu-abu dan hitam hampir memenuhi seluruh arena. Kemudian, arena besar itu mulai menua seperti bunga layu. Akhirnya, ia runtuh sedikit demi sedikit dan berubah menjadi debu. Astaga! Saat arena hancur, dua sosok mundur dari kedua sisi reruntuhan dan melayang di udara. Dampaknya berubah menjadi gelombang udara dan menyebar ke segala arah. Para seniman bela diri di arena ketujuh tidak bisa menahan diri untuk mundur dengan ketakutan di mata mereka. Di udara, Sui Zhe dan Zhe Wan saling berhadapan dari kejauhan. Semangat juang mereka melonjak. Kekuatan desolation law juga sangat kuat. Sayangnya, deat law yang saya pahami lebih kuat dari desolation law anda. Mulut Sui Zhe penuh dengan ejekan. Dari segi hukum, hukum kematian memang lebih kuat dari hukum penghancuran. Terus, orang yang pada akhirnya akan kalah tetaplah kamu. Zhe Wan tidak peduli dengan Sui Zhe. Dia mengepalkan tangan kanannya dan desolation law meluncur dan mengembun menjadi tombak besar. Astaga! Zhe Wan berdiri dengan tombak di tangannya. Kaki kanannya menginjak kekosongan. Seluruh tubuhnya seperti kepulan asap hijau saat dia bergegas keluar. Dengan ayunan tombak, desolation law yang mengerikan menyebar, menyebabkan ruang terdistorsi. Sui Zhe tidak mau kalah. Dia mengulurkan tangan kanannya dan bayangan dewa kematian di belakangnya meraung. Seperti bayangan, ia menyelimuti Sui Zhe. Tiba-tiba, seluruh tubuh Sui Zhe dipenuhi aura kematian. Bayangan dewa kematian seperti mantel yang menutupi tubuh Sui Zhe, menyebabkan auranya melonjak hingga ekstrim. Mati! Sui Zhe meraung dan menebas dengan sabit dewa kematian. Bilahnya memuntahkan cahaya hitam yang sepertinya memiliki substansi. Ia bergegas keluar dari kehampaan dan menebas di depan Zhe Wan. Mata Zhe Wan dingin. Dia memutar desolation spear di tangannya dan hukum desolation abu-abu menyebar. Ledakan! Kedua senjata itu bertabrakan dan awan energi jamur abu-abu meledak. Dampaknya seperti riak yang menyebar ke segala arah, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi dan menjadi tidak stabil. Bang! Keduanya mundur puluhan langkah. Kemudian, tak mau kalah, mereka berteriak dan menghentakkan kaki. Seperti angin puyuh, keduanya terjalin lagi. Kekuatan dari dua hukum kehancuran dan kematian saling terkait, meletus dengan fluktuasi yang sangat misterius. Fluktuasi ini menyebar dan memicu gelombang udara yang tak ada habisnya. Orang-orang di sekitar arena terpaksa mundur oleh gelombang udara ini. Beberapa pembudidaya yang tidak cukup kuat bahkan mengeluarkan setegup darah di bawah gelombang udara ini. Wajah mereka menjadi sepucat salju. Kekuatan hukum yang menakutkan. Pertarungan antara mereka berdua. Tidak hanya para penggarap lain di arena ketujuh, tetapi bahkan para penggarap di arena lain di alam pun tercengang. Pandangan mereka tertuju pada dua sosok yang terus-menerus terjalin. Karena keduanya bergerak begitu cepat, beberapa orang bahkan tidak dapat melihat secara pasti lintasan keduanya. Mereka hanya dapat mengetahui bahwa pertarungan antara mereka berdua sangat sengit dan menakutkan dari fluktuasi yang diakibatkan oleh tabrakan mereka. Peribunga, Sazi, Yaksa, dan para jenius top dunia bawah lainnya, yang telah mengevaluasi Zouan dan Suize, juga tercengang. Sepertinya Wen Zuo tidak sederhana. Dia telah memahami hukum kehancuran. Bahkan hukum kematian Suize tidak dapat menekannya. Peribunga terkikik dan tertawa seperti lonceng. Mata indahnya menatap Wen Zuo dengan rasa ingin tahu dan minat. Bang! Ada lagi suara teredam. Suize dan Zuoan mundur puluhan langkah dan saling berhadapan dari kejauhan. Mata Suize tampak serius saat dia berkata dengan suara yang dalam, sepertinya kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu sebelumnya. Jarang sekali hukum kehancuran bisa mengerahkan kekuatan sebesar itu padamu. Namun, pertarungan di antara kita akan segera berakhir. Saat dia berbicara, hukum kematian di tubuh Suize mulai melonjak dan cahaya hitam yang mengejutkan muncul dari antara alisnya. Mata kematian Saat dia berbicara, retakan muncul di antara alis Suize dan pupil hitam muncul dari celah tersebut. Saat mata kematian retak, hukum kematian di sekitar Suize mulai mendidih dan berkumpul di pupil hitam di antara alisnya. Suara mendesing 1473 Sinar cahaya gelap ini mengandung kekuatan keinginan kematian yang sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa sinar cahaya ini memadatkan intisari hukum kematian. Niat kematian yang padat sepertinya mampu membenamkan semua makhluk hidup ke dalam kerajaan kematian. Jejak ketakutan yang luar biasa muncul di benak Zuhaun. Ketakutan ini bagaikan awan yang menempel di hatinya, menyebabkan rambutnya berdiri tegak dan keringat dingin mengucur di keningnya. Ledakan Zuhaun tidak takut. Sebagai seseorang yang juga memahami hukum kematian, ketakutannya terhadap kematian jauh lebih rendah dibandingkan yang lain. Dia mengayunkan tangan kanannya dan desolation spear berputar dengan kecepatan tinggi. Hukum kehancuran bagaikan belatung yang menempel di permukaan tombak. Kemanapun tombak itu lewat, bahkan ruang pun tampak menjadi sunyi dan terdistorsi. Ledakan Desolation spear bertabrakan dengan Deat Rai. Segera, tombak desolation di tangan Zuhaun hancur. Ini murid Zuhaun menyusut. Dia tidak menyangka Deat Rai begitu menakutkan. Desolation spear tidak bisa menahan sama sekali. Mata kematian ini mungkin adalah jiwa armor suise. Segera mundur. Saat desolation spear dihancurkan, Zuhaun mendorong dengan kaki kanannya. Seperti burung rok yang melebarkan sayapnya, dia melompat ke udara dan mundur. Huff! Zuhaun mendengus dingin. Sambil berpikir, sinar kematian berbalik seperti makhluk hidup dan terus berlari menuju Zuhaun. Ekspresi Zuhaun sedikit berubah. Dia tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya. Hukum kehancuran terkondensasi di kepalan tangannya. Segera, tanda abu-abu menyala di permukaan kepalan tangannya. Aura kehancuran menjadi semakin menakutkan. Gemuruh. Tinju besar itu menghantam Deat Rai. Segera setelah itu, suara gemuruh yang teredam terdengar. Kemudian, dengan Zuhaun sebagai pusatnya, ruang beberapa ratus kaki di sekitarnya berubah menjadi ruang hampa. Di tepi ruang ini, ia runtuh seperti pecahan kaca. Banyak seniman bela diri di bawah arena tercengang dengan apa yang mereka lihat. Bang! Suara teredam terdengar sekali lagi saat Zuhaun mundur beberapa langkah. Sinar kematian juga telah meledak sepenuhnya di bawah serangan tinjunya. Sial, orang ini benar-benar bisa mematahkan sinar kematian dari sinar kematian. Hukum kehancuran seharusnya tidak sekuat ini. Suize akhirnya sedikit terkejut. Secara teori, kekuatan hukum kehancuran lebih rendah dibandingkan hukum kematian. Terlebih lagi, tingkat pengolahan Wenzuo sama dengan miliknya, yaitu seorang setengah biksu. Ketika dua hukum besar itu bertabrakan, hukum kematian seharusnya lebih unggul. Namun, situasi saat ini mengejutkan Suize. Apa yang Suize tidak ketahui adalah bahwa hukum kehancuran yang baru saja digunakan Zuo Wen dikombinasikan dengan bagian dari kekuatan tubuh suci untuk menghasilkan peningkatan yang begitu kuat. Kalau tidak, hukum kehancuran saja tidak akan bisa menandingi hukum kematian. Aku tidak percaya kamu bisa terus memblokir Deat Rai. Tatapan Suize dingin dan suram. Mata kematiannya berkedip berulang kali dan menembakkan tiga sinar cahaya kematian dalam sekejap. Kekuatan yang ditampilkan oleh setiap sinar kematian jauh lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Kelopak mata Zuo Wen sedikit bergerak, tapi dia tidak takut. Dia meninju lagi dan lagi, menghantam tiga sinar kematian. Bang-bang-bang. Meskipun ketiga pancaran kematian ini memberinya rintangan yang lebih kuat, dia menerobosnya satu persatu tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Apa? Orang ini? Seru Suize? Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Mata kematianmu yang dipadukan dengan hukum kematian memang menakutkan, tapi masih sedikit kurang jika dibandingkan denganku. Saat Suize dalam keadaan linglung, suara acu-ta'acu terdengar dari belakangnya seperti hantu. Anda. Tiba-tiba berbalik, pupil mata Suize menyusut ketika dia menyadari bahwa Zuo Wen sudah berdiri di belakangnya. Mati. Zuo Wen tidak memberi kesempatan pada Suize untuk berbicara. Tinjunya datang dari sudut yang rumit dan dengan keras meninju jantung Suize. Bajingan, kamu tidak memenuhi syarat untuk membunuhku. Suize berteriak, dan aura suci yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Segera setelah itu, cahaya kemasan memancar dari belakang kepalanya. Cahaya kemasan mulai menggeliat dan berkumpul, berubah menjadi cincin emas. Ding. Tinju Zuo Wen datang dan mengenai cincin emas itu. Segera, suara benturan logam yang tajam terdengar. Deng. Deng. Zuo Wen terhuyung dan mundur puluhan langkah. Matanya menjadi agak serius saat dia berkata, artefak Sein yang mendalam. Sein aura yang terpancar dari permukaan cincin emas yang melayang di atas kepala Suize terlalu menyala dan megah. Bahkan Zuo Wen mau tidak mau mengambil langkah mundur. Ini sebenarnya adalah artefak suci yang mendalam. Benar saja, jenius terbaik di dunia nether tidak mudah untuk dihadapi. Melihat cincin emas di atas kepala Suize, banyak pembudidaya di bawah arena merasa iri. Artefak Sein yang mendalam jarang ditemukan di alam sembilan nether. Bahkan beberapa orang suci alam suci yang mendalam belum tentu memiliki artefak suci yang mendalam. Suize hanyalah seorang Sein setengah langkah, namun dia memiliki artefak Sein yang mendalam. Ini jelas merupakan sebuah keberuntungan besar. Namun, Suize adalah jenius tertinggi dari altar suci abadi di dunia nether. Dia adalah fokus dari orang tua yang tak mati, jadi bisa dimengerti kalau dia akan mengeluarkan artefak suci yang mendalam untuk menyelamatkan nyawa Suize. Dia memaksa Suize untuk menggunakan artefak suci yang mendalam. Kematian Wen Zuo tidak sia-sia. Di platform persegi dunia nether, mata orang tua yang tak mati itu acuh-ta'acuh, tapi hatinya tidak tenang. Suize dianggap sebagai salah satu generasi muda paling jenius di dunia sembilan nether. Dia seharusnya meraih seratus kemenangan berturut-turut di arena ketujuh. Tapi sekarang, kuda hitam seperti Wen Zuo telah muncul. Suasana hati The Unding Old Freak cukup suram. Bagaimanapun, artefak suci yang mendalam adalah harta karun penyelamat hidup Suize. Dia tidak akan menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Artefak suci yang mendalam, roda emas siang hari. Suize mengangkat tangan kanannya dan meraih roda emas siang hari di tangannya. Tiba-tiba, cahaya kemasan yang sangat menyelaukan muncul dari tengah roda emas. Cahaya kemasan terus menyatu dan akhirnya mengembun menjadi matahari kecil yang tergantung di atas kepala Suize. Sepertinya Suize akan menang. Peribunga terkikik, memperlihatkan tatapan menawan di matanya yang indah. Dan anak ini pasti akan mati, kata Sazi dengan suara yang sangat dingin. He he, dengan karakter Suize, dia memang bisa membunuh anak ini. Yaksa menjilat bibirnya dan berkata acuh-ta'acuh. Salah, 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 kalian semua salah. Saat Peribunga dan dua lainnya sedang mendiskusikan apakah Zuawan akan mati, sebuah suara tiba-tiba menyelap pembicaraan mereka. Salah, mengapa anda berkata demikian, Saudara Yang Yi? Apakah anda masih berpikir Wen Zuo dapat mengalahkan Suize yang memiliki roda emas siang hari? Mata indah Peribunga berkedip-kedip. Meski dia terkikik, wajahnya menunjukkan bahwa dia tidak peduli. Jelas, dia tidak mempercayai kata-kata Yang Yi. Sazi dan Yaksa menatap Yang Yi dengan ketakutan, lalu mencibir bersama. Saudara Yang Yi, usiamu sudah agak tua. Suize memiliki kekuatan artefak setengah biksu dan artefak suci yang mendalam. Tidak bisakah ia membunuh seorang prajurit setengah biksu? Yang Yi memandang Sazi dan Yaksa dengan acu-ta'acu dan berkata, yang ingin saya katakan adalah Wen Zuo tidak hanya akan menang, tetapi dia juga akan membunuh Suize. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Peribunga dan dua lainnya menjadi kaku. Mereka bahkan mengira ada yang tidak beres dengan telinga mereka. Saudara Yang Yi, apakah kamu bercanda dengan kami? Peribunga kembali sadar dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Wajah Sazi dan Yaksa tidak terlihat bagus. Jelas, mereka juga mengira Yang Yi sedang bercanda dengan mereka. Bercanda, saya, Yang Yi, tidak pernah bercanda. Karena kamu tidak percaya padaku, lupakan saja. Saya akan tidur sebentar. Yang Yi menguap, lalu bersandar pada pilar batu di belakangnya dan tidur siang. Peribunga dan dua lainnya saling memandang tanpa berkata-kata. Kamu sudah mati. Wajah Suize sangat garang. Dengan roda emas siang hari di tangannya dan terik matahari kemasan di atas kepalanya, dia mengambil satu langkah ke depan dan menekannya dengan tangan kanannya. Saint Aura yang menakutkan, seolah-olah itu nyata, bergemuruh dan menimpa Zuowen. Zuowen menyipitkan matanya saat dia merasakan Saint Aura yang menakutkan. Dia menjentikan tangan kanannya dan mengeluarkan tombak panjang. Badan tombaknya dicat dengan pola matahari, bulan, dan bintang, dan permukaan bila tombaknya ditutupi banyak garis hijau. Saint Aura yang sama miring dan melawan Saint Aura dari roda emas siang hari Suize. Santo Aura, Anda juga memiliki artefak mistik Saint. Seru Suize, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia memiliki artefak suci mistik karena altar abadi. Namun, Wen Zuowen hanyalah seorang kultifator nakal. Bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk memiliki artefak mistik Saint? Ini sungguh tidak terbayangkan. Tidak hanya Suize, tapi penonton yang tak terhitung jumlahnya di sekitar panggung langit dunia bawah ke-9 juga terkejut. Seorang kultifator nakal sebenarnya memiliki artefak suci mistik. Itu benar-benar layak untuk dipertimbangkan dan dicurigai. Artefak suci mistik, tombak 3 gram 9 bintang 8. Setelah mengatakan itu, Zuowen tidak membuang waktu lagi. Dia menginjakan kaki kanannya ke tanah dan bergegas keluar seperti badai menuju Suize. Zuowen mengayunkan tombak panjangnya, dan tiba-tiba, matahari, bulan, dan bintang muncul di sekelilingnya. Saint auranya sangat luas dan perkasa, dan kekuatannya cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Ledakan, 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 tombak 3 gram 9 bintang 8 bertabrakan dengan roda emas siang hari. Saint auranya menyebar, dan terjadilah ledakan yang menghancurkan bumi. Ruang di sekitarnya retak sedikit demi sedikit, membentuk lubang hitam yang menakutkan. Ledakan, ledakan. Setelah ledakan, sesosok tubuh terbang dalam keadaan yang menyedihkan. Dia hanya berhasil menstabilkan dirinya setelah terbang beberapa ratus meter. Ketika kerumunan itu menoleh, mereka terkejut saat mengetahui bahwa sosok yang terbang tidak lain adalah Suize. Astaga! Saat Suize menstabilkan dirinya, sesosok tubuh menghentakkan kakinya ke udara dan melesat seperti anak panah. Tombak panjang di tangannya meledak dengan ilusi matahari, bulan, dan bintang. Merusak. Zua Wen tiba di depan Suize. Dia memegang tombak 3 gram 9 bintang 8 dengan erat di tangan kanannya dan menghancurkannya. Suize merasa ngeri saat melihat itu. Dia mengangkat tangannya dan mencoba memblokir serangan itu. Ledakan. Ketika tombak 3 gram 9 bintang 8 bersentuhan dengan roda emas siang hari, Suize mengerang. Dia dihempaskan ke tanah oleh kekuatan yang kuat, dan lubang yang dalam pun terbentuk. 1474 Ah! Raungan marah datang dari bawah. Suize terbaring di lubang yang dalam, rambutnya acak-acakan. Dia tampak seperti hantu. Roda emas siang hari berputar mengelilingi Suize. Saat ini, cahaya kemasan di permukaannya agak redup. Kamu mati. Kamu akan mati dengan menyedihkan. Suara Suize terdengar sedikit gila dan bahkan jengkel. Siang hari. Begitu dia selesai berbicara, roda emas siang hari di tangan Suize mulai memancarkan cahaya kemasan yang menyala-nyala. Kemudian, Suize melemparkan roda emas itu ke langit, mewarnai seluruh langit menjadi emas. Kemudian, cahaya kemasan turun di sekitar Zuawen seperti tetesan air hujan, berubah menjadi puluhan matahari yang perlahan mengelilingi Zuawen. Sepertinya itu adalah keterampilan tambahan dari roda emas siang hari. Mata Zuawen menyipit. Dengan puluhan matahari yang mengelilinginya, panas terik hampir mengeringkan sungai. Bahkan Zuawen merasa sedikit haus. Apalagi kekuatan siang hari sangat menakutkan. Seluruh alam seperti tungku, suhunya meningkat ke tingkat yang sangat mengerikan. Banyak petani tidak mampu menahan panas, tubuh mereka dipenuhi keringat dingin. Mati. Mata Suize memerah, hampir gila. Dia menekan dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, lusinan matahari di sekitar Zuawen mulai mengembang, menekan ke arah Zuawen. Trigram sembilan bintang delapan. Zuawen tidak takut. Dia mengayunkan tombak trigram sembilan bintang delapan di tangannya, menggambar lintasan misterius di udara. Bintang-bintang mulai keluar, menguraikan lintasan delapan terigram di kehampaan, tampak misterius dan ajaib. Boom-boom-boom. Saat tombak sembilan bintang delapan terigram terbentuk, lusinan matahari di sekitarnya akhirnya meluas hingga batasnya, ujung-ujungnya hampir menekan permukaan tombak sembilan bintang delapan terigram. Ledakan. Tabrakan sengit dari dua artefak suci yang mendalam menyebabkan ledakan yang sangat menyilaukan di udara. Sein Aura yang tersebar mengguncang pikiran banyak kultifator di sekitarnya. Zuawen sangat tenang. Tombak trigram sembilan bintang delapan berisi kekuatan pertahanan tombak trigram sembilan bintang delapan. Itu sekokoh besi dan sangat kuat. Kekuatan siang hari yang digunakan Suize dengan roda emas siang hari memang menakutkan, namun masih belum mampu menembus pertahanan tombak trigram sembilan bintang delapan. Suize harus mati. Melalui lapisan cahaya kemasan, pandangan Zuawen melewati lusinan matahari dan mendarat di Suize di bawah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ruang kosong. Zuawen bergumam dengan suara rendah. Kemudian, dengan gerakan cepat, dia menghilang ke dalam kehampaan. Karena Zuawen dikelilingi oleh puluhan matahari, cahaya kemasan yang menyala-nyala hampir menghalangi penglihatan dan define sense seniman bela diri lainnya, sehingga mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Saat Zuawen melangkah ke dalam kehampaan, kekuatan siang hari meledak hingga ekstrim. Pada akhirnya terjadilah ledakan keras yang mengguncang langit dan bumi. Kekuatan roda emas siang hari sangatlah mengerikan. Para sage mendalam biasa mungkin tidak bisa keluar dari sana tanpa cedera. Ekspresi peribunga tampak suram. Kekuatan serangan Tianzhou bahkan telah menggerakkan hatinya. Sa, Zee mengjilat bibirnya dan berkata dengan acuh tak acuh, saudara yang yi sepertinya salah menebak. Wenzuo itu pasti sudah mati. Yaksa tersenyum dingin. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, perkataan dan tindakannya telah membuktikan bahwa pemikirannya mirip dengan Sa, Zee dan peribunga. Yang yi masih bersandar pada pilar batu. Dia tidak terlalu memperdulikan perkataan Sa, Zee yang mengejek, atau bisa dikatakan dia mengabaikan Sa, Zee begitu saja. Di platform persegi alam hantu kematian, monster tua abadi menghela nafas dan berkata sambil tersenyum tipis, sepertinya Sui Zee akan menang. Itu wajar. Lagi pula, Sui Zee adalah seorang jenius luar biasa yang telah dipelihara oleh altar kematian kita dengan segenap kekuatan kita. Meskipun Wenzuo itu tidak lemah dan memiliki artefak sage yang mendalam, kekuatannya pasti tidak sebaik milik Sui Zee. Beberapa tetua di belakang monster tua yang tak mati buru-buru menganggup dan membungkuh. Namun, tatapan Sui Zee sedikit berkerut. Dia merasakan ada sesuatu yang aneh, dan perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Suara mendesing. Tiba-tiba, suara sesuatu yang menembus udara terdengar dari belakangnya. Murid Sui Zee menyusut. Dia tiba-tiba berteriak dan memutar pinggangnya, dengan paksa berbalik. Kamu, bagaimana kamu bisa keluar dari pengepungan siang hari? Mata Sui Zee menyipit saat dia menatap sosok di belakangnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Begitulah caraku keluar. Zewa Wen tersenyum tipis. Sosoknya tidak berubah. Seperti ikan yang berenang di air, dia tiba-tiba melemparkan tombak 3 gram 9 bintang 8 di tangannya. Hukum kehancuran menyembur keluar dari telapak tangannya dan berkumpul di tombak 3 gram 9 bintang 8. Dalam sekejap, kekuatan hukum kehancuran dan kekuatan artefak sage yang mendalam menyebabkan kekuatan tombak 3 gram 9 bintang 8 mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sui Zee tidak takut. Roda emas siang hari di tangan kanannya juga meledak. Hukum kematian menyelimuti permukaan roda emas siang hari, menyebabkan kekuatan roda emas siang hari meningkat beberapa kali lipat. Suara mendesing. Ketika Zewaun tiba di depan Sui Zee, kaki kanannya tiba-tiba menginjak ke samping. Seluruh tubuhnya sepertinya telah berteleportasi, menghilang di depan Sui Zee. Ledakan. Roda emas siang hari Sui Zee tiba-tiba terayun keluar. Namun, itu hanya mencapai angka ilusi. Apa yang sedang terjadi? Serangan itu meleset, menyebabkan Sui Zee menjadi linglung sesaat. Kebingungan sesaat inilah yang menyebabkan Sui Zee mengungkapkan kesalahan fatal. Dia melihat Zewaun tanpa sadar muncul di belakang Sui Zee. Po Chi. Tombak terigram sembilan bintang delapan diam-diam menusuk punggung Sui Zee. Suara senjata tajam yang menusuk daging, ditambah dengan adegan muncrat darah, terlihat sangat tragis. Tubuh Sui Zee tiba-tiba membeku. Dia perlahan menoleh dan menatap pemuda acuh-ta'acuh di belakangnya. Dia ingin berbicara, tetapi dia mengeluarkan seteguk darah dan tidak dapat berbicara. Mati. Zewaun berkata tanpa ekspresi. Setelah mengatakan ini, dia mengepalkan tombak di tangan kanannya dan memutarnya. Tiba-tiba, tombak terigram sembilan bintang delapan mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Sein Aura dari artefak sage yang mendalam yang menakutkan terus mengamuk di tubuh Sui Zee. Po Chi. Sui Zee hanya sempat berteriak sebelum dia terpengaruh oleh Sein Aura yang menakutkan. Seluruh tubuhnya meledak menjadi awan kabut darah. Adapun Yuanying milik Sui Zee, Zewaun meraihnya di tangannya dan tanpa basa-basi menekannya di antara alisnya, menyerahkannya kepada Cheng Huang untuk ditangani. Hujan darah yang sangat tragis turun dari langit di atas arena ketujuh. Jenius nomor satu dari altar kematian, Sui Zee, telah meninggal secara tragis di arena ketujuh. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Senyuman di wajah monster tua yang abadi itu membeku. Para petinggi altar kematian di belakangnya juga terdiam. Peribunga, Sazi, dan Yaksa, yang masih berdiskusi dengan penuh semangat, juga membeku di tempat. Mereka bertiga pertama-tama melihat ke arah Zewaun, yang melayang di udara, dan kemudian ke Yang Yi, yang sedang bersandar pada pilar batu dan sepertinya tertidur. Mata mereka dipenuhi kebingungan. Sekarang, tindakan Wen Zuo memang seperti yang diharapkan Yang Yi. Dia langsung membunuh Sui Zee. Mungkinkah kuda hitam Wen Zuo, yang tiba-tiba muncul, adalah seseorang yang dikenal Yang Yi. Menyimpan keraguan seperti itu, mereka bertiga memandang Zewaun dengan ketakutan. Mampu membunuh Sui Zee sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya Sui Zee. Zewaun ini sebenarnya sangat kuat. Di arena pertama, King Longzi mengerutkan kening sambil berpikir sendiri. Bajingan kecil, kamu benar-benar membunuh Sui Zee. Dasar bajingan kecil. Saat semua orang terdiam, suara gemuruh yang mengguncang bumi terdengar dari platform persegi alam kematian. Segera setelah itu, semua orang tercengang saat mengetahui bahwa monster tua abadi di platform persegi alam abadi memiliki mata merah. Kaki kanannya menginjak platform persegi saat dia bergegas menuju sembilan underworld sky platform. Monster tua yang abadi memang ada di puncak alam suci yang mendalam. Panggung langit sembilan dunia bawah awalnya memiliki batasan yang kuat, namun orang ini sebenarnya telah dengan paksa melangkah melintasi jembatan batu giyok putih dan langsung tiba di tepi peron. Namun, saat monster tua abadi memasuki panggung langit sembilan dunia bawah, sebuah kekuatan yang menakutkan dan dahsyat runtuh. Ekspresi monster tua yang abadi berubah drastis saat dia mengerang teredam dan mundur. Enyahlah! Bukan hakmu untuk ikut campur dalam urusan konferensi sembilan dunia bawah. Cao Rong berdiri di udara di atas sembilan underworld sky platform, dengan dingin menatap monster tua yang tak mati. Tuan Cao Rong, orang ini terlalu memberontak. Dia benar-benar berani membunuh seseorang di depan umum selama konferensi sembilan dunia bawah. Dia terlalu sombong. Kita tidak bisa memaafkan bajingan kecil seperti itu. Monster tua yang abadi menstabilkan tubuhnya saat dia menatap Cao Rong dengan ketakutan, tidak berani bertindak gegabuh. Cao Rong bukan hanya ahli Sein Surgawi, tapi juga anggota kuil primal chaos. Entah itu kekuatan atau kekuatan di belakangnya, dia adalah eksistensi yang tidak bisa dilawan oleh altar kematian. Monster tua yang abadi sangat takut padanya. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada korban jiwa dalam pertempuran. Mengapa Anda begitu peduli? Selain itu, saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak dapat membunuh orang di arena, jadi Zuawan ini tidak melanggar aturan, kata Cao Rong acuh tak acuh. Ekspresi monster tua yang abadi membeku saat tatapannya berkedip. Pada akhirnya, dia menghela nafas pelan dan berkata, karena itu masalahnya, Tuan Cao Rong harus mengembalikan roda emas siang hari kepada kita. Benda itu adalah artefak suci yang sangat besar dari altar kematianku. Roda emas siang hari ini lumayan. Aku akan menganggapnya sebagai rampasan perang dan dengan enggan menerimanya. Pada saat ini, Zuawan melambaikan tangan kanannya dan memegang roda emas siang hari di tangannya. Setelah memeriksanya dengan cermat selama beberapa saat, dia memasukkan roda emas itu ke dalam cincin spiritualnya tanpa tersipu. Adegan ini membuat monster tua abadi sangat marah hingga dia hampir ingin membunuh seseorang. Namun, Cao Rong ada di depannya, jadi dia tidak berani bertindak gegabuh. Cao Rong hanya melirik ke arah Zuawan di belakangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, karena orang itu dibunuh oleh Wen Zuo, maka barang-barang di tubuh orang itu memang rampasan perang Wen Zuo. Ini adalah kebebasannya untuk mendistribusikan barang-barang itu sesuai keinginannya. Ekspresi monster tua yang abadi sedikit berubah, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya menatap tajam ke arah Zuawan dan hanya bisa kembali ke platform persegi dengan rasa malu. Dia hanya bisa menelan kekalahan ini. Lagi pula, dengan kehadiran Cao Rong, dia tidak bisa menghadapi Wen Zuo. Setelah konferensi sembilan dunia bawah berakhir, aku akan membuat anak ini memohon kematian. Kembali ke platform persegi, monster tua yang abadi dengan keras melontarkan kata-kata kejam ini dengan ekspresi yang ganas dan menakutkan. Di platform persegi realm martial nether, mata Wu Hou sedikit menyipit. Adegan Wen Zuo tiba-tiba menghilang sekarang, kekuatan hukum yang meresap di udara sebenarnya begitu familiar. Namun, karena jaraknya terlalu jauh, ditambah dengan kekuatan hukum yang sangat lemah, dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. 1475 Ketika Suizeh meninggal, keberuntungan suci di tubuhnya mengalir keluar dan mengalir ke glabela Zuo Wen. Cahaya keemasan yang menyala-nyala keluar. Dalam sekejap, tanda emas di glabela Zuo Wen mulai mengembang dan terbelah menjadi dua tanda emas lagi. Saat ini, ada tiga tanda emas di glabela Zuo Wen. Pada saat ini, Zuo Wen diam-diam melayang di udara dengan mata menyipit, diam-diam merasakan manfaat keberuntungan suci. Tiga tanda emas berarti efek keberuntungan suci jauh lebih kuat daripada satu tanda emas. Zuo Wen memiliki total lima hukum, dan pemahamannya tentang lima hukum es, api, kekosongan, kematian, dan kehancuran menjadi semakin mendalam. Cahaya keemasan dari tiga tanda emas sangat menyala-nyala. Bahkan bagian belakang kepala Zuo Wen bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, seperti budak kuno yang hidup. Itu masih belum cukup. Tiga tanda emas saja tidak cukup. Mata Zuo Wen menyipit, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Setelah berkembang menjadi tiga tanda emas, pemahamannya tentang hukum jauh lebih dalam dari sebelumnya. Dia yakin bahwa dalam kondisinya saat ini, dia bisa menggunakan hukum dengan lebih terampil daripada sebelumnya. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan hukum jauh lebih kuat dari sebelumnya. Nomor 15, 100 Kemenangan Beruntun Wen Zuo Cao Rong melirik ke arah Zuo Wen dan mengumumkan dengan keras, segera menyebabkan keributan di arena ketujuh. Adapun Zuo Wen mengambil roda emas siang hari tanpa tersipu, dia juga menutup mata. Meskipun senjata suci yang mendalam cukup langka, itu hanya relatif terhadap alam Netherworld ke-9. Bagi raksasa seperti Kuil Primal Chaos, senjata suci yang mendalam sebenarnya tidak terlalu langka. Selain itu, Cao Rong adalah orang suci surgawi, jadi dia benar-benar tidak menginginkan roda emas siang hari di tangan Zuo Wen. Zuo Wen berjalan turun dari kehampaan selangkah demi selangkah, menyambut tatapan menakjubkan yang tak terhitung jumlahnya di bawah arena seperti seorang raja. Saya tidak menyangka pemenang dari seratus kemenangan beruntun di arena ketujuh adalah orang yang tidak dikenal. Jenius nomor satu dari Istana Dewa Iblis, Yun Ran, memandang dengan rasa ingin tahu ke arah Zuo Wen yang sedang berjalan dari arena. Wu Dai, yang berdiri di samping Yun Ran, juga melihat punggung Zuo Wen dengan sedikit rasa ingin tahu. Dia tidak tahu kenapa, tapi pemuda di depannya memberinya perasaan yang sangat familiar, seolah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Tetapi ketika dia dengan hati-hati melihat wajah pemuda itu, dia menemukan bahwa dia masih sangat aneh. Sangat familiar, namun aneh, bisik Wu Dai, hatinya bergetar. Sekarang turnamen poin calenge telah selesai, seratus teratas telah dipilih. Kata-kata caurong, sebuah garis kosong, tiba-tiba, ada kehampaan di belakangnya. Jika dilihat lebih dekat, nama rune editor, nama catatan nama. Melihat nama-nama melihat fengs debuk runes trans, milik Jiang Xue. Hanya seratus dari tiga ribu orang yang maju. Tingkat eliminasinya terlalu tinggi. Ditakdirkan hanya sedikit orang yang bisa memasuki tahap ketiga. Mereka yang masuk dalam seratus teratas, ikuti aku ke area berikutnya. Mereka yang telah tersingkir, kembali ke alun-alun di depan anjungan langit dunia bawah ke-9. Setelah caurong selesai berbicara, dia melompat ke dalam kehampaan dan menuju ke area lain selain dunia alam. Adapun seratus kultifator teratas, mereka saling memandang dan mengikuti di belakang caurong tanpa ragu-ragu. Adapun orang-orang yang tersisa, mereka meninggalkan alam dengan putus asa. Di luar anjungan langit dunia bawah ke-9, mata banyak orang terfokus pada daftar seratus teratas yang telah diatur caurong. Meskipun banyak dari seratus artis bela diri teratas memiliki jumlah poin yang sama, bahkan ada banyak yang memiliki poin penuh. Tetapi bahkan jika mereka memiliki jumlah poin yang sama, caurong masih akan memberi peringkat pada artis bela diri berdasarkan kinerja mereka di arena. Di antara mereka, 15 artis bela diri teratas dari kompetisi arena mendapat perhatian paling besar. Tempat pertama, King Longxi. Tempat kedua, Yan Ruho. Tempat ketiga, Yang Yi. Tempat keempat, Guisa. Tempat kelima, Peribunga. Tempat keenam, Lu Han Tian. Tempat ketujuh, Tianlong. Tempat kedelapan, Mo Wen. Tempat kesembilan, Shazi. Tempat kesepuluh, Wen Zuo. Tempat kesebelas, Yaksa. Tempat kedua belas, Yun Ran. Tempat ketiga belas, Jianmu. Tempat keempat belas, Raja Iblis Tertinggi. Tempat kelima belas, Kitab Suci Buddha. Banyak kuda hitam muncul di kompetisi arena ini. Awalnya, semua orang mengira bahwa sepuluh besar akan dimonopoli oleh para jenius teratas dari sembilan alam dunia bawah, tetapi kenyataannya tidak demikian. Di antara mereka, Yan Ruho, Lu Han Tian, Long Tian, dan Wen Zuo tidak terkenal di sembilan dunia bawah, tapi sekarang mereka telah masuk sepuluh besar sekaligus. Mereka bisa dikatakan sebagai kuda hitam paling luar biasa di kompetisi arena ini. Khususnya, Yan Ruho, Lu Han Tian, dan Long Tian semuanya adalah sage besar. Jenis budidaya ini membuat banyak seniman bela diri merasa sedikit terkejut. Adapun Wen Zuo, karena dia belum memasuki alam sage, dia sedikit tidak mencolok dibandingkan dengan Yan Ruho dan dua lainnya. Melihat avatar Iblis dan Buddha miliknya telah masuk lima belas besar, Zuo Wen menganggup dalam hati, sangat puas di dalam hatinya. Omong-omong, kedua avatar itu sangat berbakat. Jika bukan karena fakta bahwa mereka adalah penggarap Iblis dan penggarap Buddha, mereka pasti sudah menjadi sage. Namun, meskipun mereka belum memasuki alam sage, kedua avatar tersebut sudah memiliki kekuatan sage mendalam awal. Setidaknya, sage biasa di alam void sage tidak akan bisa melakukan apapun terhadap kedua avatar ini. Adapun Wudai, Mo Yan Wushang, Jianan, dan Gata, yang lebih diperhatikan Zuo Wen, mereka semua masuk seratus besar. Namun, Mo Lingtian cukup kurang beruntung karena ia ditugaskan di arena pertama, yaitu arena tempat King Longzi berada. Kekuatan komprehensif dari arena pertama sangat kuat. Meski budidaya Mo Lingtian tidak lemah, ia tetap tersingkir di arena pertama. Di antara lima belas teratas, di sembilan dunia bawah, kecuali alam kegelapan bela diri, ada kurang lebih satu atau beberapa murid yang telah masuk. Namun, tidak ada satu pun murid dari alam kegelapan bela diri. Faktanya, di antara seratus teratas kali ini, hanya ada dua murid dari alam kegelapan bela diri, yang membuat ekspresi Wu Ho sangat jelek. Kedua murid ini sama-sama berada di alam Kaisar Langit ke-9 sebelumnya. Kemudian, mereka mengandalkan Saint Luck untuk memahami hukum dan maju ke alam Kaisar tak terkalahkan. Saya berharap Gu Hui dan Heda bisa tampil bagus di babak ketiga. Mata Wu Ho dipenuhi ketidakberdayaan. Murid inti dan keajaiban nomor satu dari sekte bela diri suci semuanya dibunuh oleh Zuo Wen sendirian. Dalam waktu sesingkat itu, sekte bela diri suci tidak mampu membina generasi muda yang benar-benar kuat. Memikirkan masalah ini, semakin Wu Ho memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Dia berharap bisa mencabik-cabik Zuo Wen dan menggiling tulangnya menjadi debu. Lokasi ronde ketiga berada di area paling tengah dari sembilan platform dunia bawah. Itu sangat besar, membentang puluhan ribu mil. Ada pagar bobrok dan tembok bobrok, gurun tandus. Di dalamnya, ada bebatuan dan pasir terjal. Di tengah-tengah tanah ini, terdapat jurang mengerikan yang kedalamannya ratusan kaki. Seolah-olah bumi telah diledakkan oleh pedang raksasa yang panjangnya ratusan kaki. Di saat yang sama, ada bangunan-bangunan bobrok yang tersebar di mana-mana. Bangunan-bangunan ini seperti kuil, permukaan candi berwarna kuning pucat, seolah-olah telah mengalami pelapukan selama bertahun-tahun. Di langit di atas daratan ini, ada kabut kuning tebal. Kabut kuning ini terus berubah, membentuk berbagai macam bentuk. Ada burung dan binatang, pavilion dan teras. Terlebih lagi, Zuawan dapat dengan jelas merasakan bahwa kabut ini tidak sesederhana pemandangan alam. Kemungkinan besar ia memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat. Babak ketiga disebut berjuang untuk keberuntungan suci. Bisa memasuki babak ketiga berarti kamu sudah menjadi jenius di antara para jenius di konferensi sembilan dunia bawah ini. Di antara kamu, yang paling sedikit memiliki satu pola emas, dan yang paling banyak memiliki empat atau lima pola emas. Chao Rong melayang di atas kabut, menatap orang-orang di bawah, dan melanjutkan dengan suara yang jelas. Sekarang, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa manfaat sebenarnya dari Saint Luck ada di ronde ketiga ini. Di ronde ketiga ini, kamu bisa merebut Saint Luck orang lain dan menyerapnya ke dalam dirimu sendiri. Terlebih lagi, begitu seseorang memiliki sepuluh pola emas, mereka akan langsung menjadi seorang suci. Bahkan jika mereka telah menjadi seorang sage besar, mereka akan mampu maju ke tingkatan kecil tanpa efek samping apapun. Begitu kata-kata ini keluar, mata para penggarap yang tak terhitung jumlahnya di bawah terbakar dengan semangat. Khususnya bagi para kultifator yang belum memasuki alam suci, mata mereka bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Bahkan Qinglongxi, Yanruhuo, dan yang lainnya, yang telah menjadi sage besar, tergerak. Sangat sulit untuk menjadi orang suci. Jika seseorang tidak memiliki kesempatan yang menantang surga atau dukungan penuh dari kekuatan besar, menjadi orang suci hampir merupakan impian yang tidak mungkin tercapai. Bahkan jika seseorang menjadi orang suci, alam kecil tempat mereka terbagi sangatlah sulit untuk dimajukan. Butuh akumulasi bertahun-tahun untuk menembus dunia kecil. Sekarang, di ronde ketiga, berjuang demi keberuntungan orang suci, ketika jumlah pola emas di antara alis seseorang mencapai 10, mereka bisa langsung menjadi orang suci atau maju ke tingkatan kecil. Manfaat ini benar-benar menantang surga. Babak ketiga juga merupakan babak terakhir. Di sini, kamu bisa bertarung sepuasnya dan melampiaskan sepuasnya. Pada akhirnya, saya akan memilih sembilan teratas dan memberi Anda kunci wilayah tengah. Tentu saja, jika ada di antara Anda yang berkinerja baik, saya juga akan merekomendasikan Anda ke kuil keos. Choworong meletakkan tangannya di belakang punggungnya, diam-diam menatap kerumunan di bawah. Apa yang dia katakan membuat kerumunan di bawah menjadi gempar? Kunci wilayah tengah, dan kemungkinan direkomendasikan ke kuil kekacauan. Ini, banyak petani yang terkejut. Kunci wilayah tengah sudah sangat menarik bagi mereka, belum lagi peluang untuk direkomendasikan ke kuil keos. Kuil keos adalah kekuatan raksasa di wilayah tengah, dan lingkup pengaruhnya jauh lebih besar daripada total wilayah alam Netherworld ke-9. Selain itu, dikatakan bahwa metode budidaya para arcanis di wilayah timur, wilayah selatan, wilayah arktik, dan wilayah barat diwarisi dari kuil keos di wilayah tengah. Dapat dikatakan bahwa jika seseorang dapat mendaki kuil kekacauan, niscaya mereka akan mengalami kemajuan pesat di masa depan. Belum lagi Zhuawan, bahkan King Longzi, Yan Ruho, dan para jenius top lainnya, yang awalnya tenang seperti sumur kuno, menjadi fanatik dan gelisah. Saudara King Longzi, bagaimana kalau kita bergabung untuk bersaing memperebutkan Saint Luck? Yan Ruho tiba-tiba berkata pada King Longzi. 1476. Sudut mulut Yan Ruho membentuk senyuman halus. Matanya dipenuhi dengan kekejaman. King Longzi memiliki enam garis emas di antara alisnya, dan dia memiliki lima garis emas di antara alisnya. Keduanya adalah yang paling dekat dengan sepuluh garis emas di antara seratus orang. Yan Ruho tahu bahwa jika dia bergabung dengan King Longzi, mereka pasti akan melampaui semua kesulitan. Tidak masalah bagi mereka untuk merebut semua garis emas dari yang lain. Meskipun Cao Rong mengatakan bahwa jika seseorang mengumpulkan sepuluh garis emas, mereka akan memperoleh manfaat yang besar. Mereka yang belum mencapai alam suci bisa menjadi orang suci, dan mereka yang telah menjadi seorang kultifator alam suci bisa maju sedikit demi sedikit. Namun bagaimana jika seseorang dapat mengumpulkan lebih banyak garis emas? Tidak diragukan lagi, semakin banyak garis emas yang dikumpulkan, semakin banyak manfaat yang didapat. Bagaimanapun, tahap ketiga disebut pertarungan untuk keberuntungan orang suci, yang berarti keberuntungan orang suci di tahap ini harus diperoleh melalui pertarungan. Selama seseorang cukup kuat, belum lagi sepuluh garis emas, bahkan jika seseorang memiliki dua puluh, tiga puluh atau lebih garis emas, seseorang dapat merebutnya dari orang lain. Mata Azuawan berkedip, meskipun pertarungan untuk keberuntungan suci belum dimulai, menilai dari nada bicara caorong dan kerumunan yang gelisah di sekitarnya, persaingan di tahap ini akan sangat ketat. Saya tidak akan banyak bicara. Area tengah platform langit sembilan kata dikelilingi oleh kabut kuning sepanjang tahun. Sebaiknya Anda memperhatikan kabut kuning karena ada banyak makhluk kecil yang hidup di dalamnya. Makhluk-makhluk ini sangat merusak. Jika Anda menghirupnya ke dalam tubuh Anda, hal-hal kecil ini akan menyebabkan kehancuran yang tidak manusiawi. Setelah caorong mengingatkan mereka, dia melambaikan lengan bajunya, dan batasan di sekitar area tengah dibuka. Masuk. Astaga, astaga. Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak sekali sosok yang bergegas menuju area tengah seperti belalang. Mereka terjun ke kedalaman kabut kuning, begitu dalam hingga dasarnya tidak terlihat. Long Tian diam-diam bergegas ke sisi Zuawan, jejak pertanyaan di matanya. Karena Zuawan masih menggunakan identitas Wen Zuo, teman-teman lamanya tidak mengenalinya sama sekali. Hanya dua klonnya dan Long Tian yang mengetahui identitasnya. Tentu saja, Zuawan juga memperhatikan bahwa Yang Yi yang malas terus menatapnya dengan penuh arti, yang membuat Zuawan sedikit mengernyit. Yang Yi ini tidak sederhana. Mungkinkah dia memperhatikan sesuatu? Zuawan berkata sambil mengerutkan kening. Dalam benaknya, Xiao Hei dengan samar berkata, Menurutku tidak. Teknik ilahi seratus transformasi milikmu telah dikembangkan hingga titik kesempurnaan. Bahkan Cao Rong tidak dapat melihat melalui penyamaranmu. Yang Yi itu hanyalah seorang sage besar. Mustahil baginya untuk mengetahui penyamaranmu. Mendengar ini, Zuawan menganggup dan berbisik kepada Long Tian, Ayo masuk juga. Long Tian tentu saja tidak akan melanggar perintah Zuawan. Setelah berbicara, mereka berdua mengikuti di belakang kelompok besar itu dan memasuki kabut kuning. Naga langit itu sepertinya sangat dekat dengan Wen Zuo itu. Dan sepertinya dia mendengarkan Wen Zuo itu. Tian Long dan Wen Zuo, sebagai sepuluh besar eksistensi di poin arena ini, tentu saja menarik perhatian banyak pejuang. Saat keduanya berjalan bersama, hal itu pun membuat banyak orang terkejut. Master Sekte, dari kelihatannya, naga langit itu sepertinya bersekongkol dengan Wen Zuo. Di platform persegi tempat altar suci kematian berada, banyak tetua di belakang monster tua kematian sedikit mengernyit. Kekuatan yang ditunjukkan Wen Zuo saja sudah cukup merepotkan. Sekarang, ada naga langit tingkat sage mendalam yang lebih menakutkan di sampingnya. Bagi orang-orang di altar suci abadi yang ingin membalas dendam, itu memang agak merepotkan. Saat konferensi sembilan nether selesai, Wen Zuo akan mati bagaimanapun caranya. Jika naga langit itu juga ingin ikut campur, maka kita akan membunuh mereka berdua bagaimanapun caranya, kata monster tua abadi itu dengan sengit. Mendengar ini, banyak tetua di belakang monster tua yang abadi menundukkan kepala mereka sedikit, mata mereka penuh rasa hormat. Mereka tahu kalau monster tua abadi benar-benar marah kali ini. Dia sebenarnya berencana membunuh Wen Zuo dan naga langit dengan segala cara. Kabut kuning memenuhi sekeliling. Begitu Zuo Wen memasuki tempat ini, dia merasa pusing, tetapi setelah beberapa penyesuaian, dia perlahan menjadi terbiasa. Benar saja, ada makhluk kecil di sini. Zuo Wen menarik napas dalam-dalam dan menghirup kabut kuning. Segera setelah itu, dia menemukan bahwa kabut kuning dipenuhi serangga kecil yang padat. Serangga ini berukuran sangat kecil, dan orang biasa tidak dapat melihatnya dengan mata telanjang. Bahkan Zuo Wen mengandalkan energi mental di tubuhnya untuk mencapai paru-parunya. Hanya dengan begitu dia hampir tidak bisa membedakan bentuk serangga tersebut. Serangga ini berpenampilan kuning, dan terdapat banyak duri di permukaannya. Ada bagian mulut yang besar di kepala mereka, dan ada banyak gigi tajam di bagian mulut ini. Mereka tampak sangat ganas. Bentuk serangga ini hanyalah sebuah mesin penghancur. Begitu mereka memasuki tubuh manusia, mereka hanya perlu memutar tubuhnya, dan duri di permukaannya akan mampu menembus daging tubuh manusia. Namun, Zuo Wen tidak takut sama sekali. Tubuh fisiknya telah menjadi seorang sage, dan tulang-tulangnya adalah tulang emas Lawrence, seorang sage bodi. Dari dalam hingga luar, ia telah mencapai titik kekebalan. Meskipun serangga kecil ini terlihat cukup menakutkan, ketika mereka memasuki paru-paru Zuo Wen, saat mereka hendak menghancurkannya, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Seolah-olah mereka tidak menyentuh daging, melainkan batu. Long Tian tidak bisa melakukan hal yang sama. Meskipun dia telah menjadi seorang sage besar, organ dalamnya masih sangat rapuh. Setelah memasuki kabut kuning, Long Tian segera melindungi panca indera dan titik akupunturnya untuk mencegah serangga kecil di kabut kuning menyerang tubuhnya. Zuo Wen, apakah kamu tidak takut dengan serangga di kabut kuning? Long Tian memperhatikan keadaan Zuo Wen dan bertanya dengan heran. Saya telah melatih tubuh saya sebelumnya, dan organ dalam saya jauh lebih kuat daripada seniman bela diri biasa. Serangga ini tidak dapat menyakiti saya, kata Zuo Wen ringan. Mendengar ini, Long Tian menganggup dan tidak bertanya lagi. Namun, di dalam hatinya, dia bahkan lebih kagum pada Zuo Wen. Meskipun budidayanya jauh lebih tinggi daripada Zuo Wen, dia tahu bahwa jika dia melawan Zuo Wen, dia tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Satu hal lagi, izinkan saya mengingatkan Anda. Di sini, kekuatan hukum, kekuatan mental, roh, dan bahkan cincin roh Anda tidak dapat digunakan. Jika Anda ingin mendapatkan kekuatan, Anda harus mengikuti perasaan Saint Luck. Tiba-tiba, suara ilusi terdengar dari atas kabut kuning. Pemilik suara ini sudah tidak asing lagi dengan Zuo Wen dan Long Tian, itu adalah Cao Rong. Benar saja, seperti yang dikatakan Cao Rong, aku tidak bisa menggunakan hukum dan energi roh apapun di tubuhku, dan aku bahkan tidak bisa membuka cincin rohku, kata Long Tian sambil tersenyum pahit. Zuo Wen menganggup. Dia juga menemukan hal ini. Dapat dikatakan bahwa dia tidak dapat menggunakan apapun pada tubuhnya. Bahkan mata api es yang dibentuk oleh rune suci api es sulit digunakan oleh Zuo Wen. Seolah-olah ada semacam kekuatan misterius dalam kabut kuning ini yang memenjarakan seluruh kekuatan dan sarana mereka. Namun, kekuatan tubuh fisik tidak dapat terpenjara dalam kabut kuning ini. Zuo Wen tersenyum dan berkata dalam hati. Meskipun kekuatan tubuh fisik juga ditekan, itu tidak sepenuhnya tidak dapat digunakan. Zuo Wen masih bisa menggunakan sebagian kekuatannya. Sebagian besar kekuatan kita dipenjara di sini, jadi apa yang harus kita gunakan untuk bertarung? Long Tian mengerutkan kening dan berkata tanpa daya. Cao Rong berkata untuk mengikuti perasaan Saint Luck. Satu-satunya hal yang dapat dimobilisasi di sini adalah Saint Luck. Zuo Wen berkata dengan acuh tak acuh. Tiga garis emas di antara alisnya bersinar dengan cahaya kemasan yang menyala-nyala, dan kemudian cahaya kemasan itu berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah tertentu. Long Tian mengikutinya dan membuat garis emas di antara alisnya. Sinar cahaya yang dipancarkannya menyapu ke arah yang berlawanan dengan Zuo Wen. Apa yang sedang terjadi? Long Tian bertanya dengan bingung. Mari kita ikuti sinar cahayanya. Mungkin kita akan tahu kapan kita sampai di sana, kata Zuo Wen. Long Tian mengangguk. Tidak ada jalan lain sekarang. Metode Zuo Wen relatif masuk akal. Suara mendesing. Zuo Wen dan Long Tian bukanlah orang yang bimbang. Karena sudah memutuskan, keduanya langsung terbang ke arah berlawanan dan berpapasan. Kata-kata emas itu masih melayang di kehampaan di atas panggung langit dunia bawah ke-9. Nama-nama pada kata-katanya semuanya bersinar dengan cahaya kemasan. Tiba-tiba, cahaya kemasan dari nama-nama di bagian bawah daftar meredup dan menjadi hampir transparan. Seseorang sudah mati. Orang-orang ini adalah kultifator nakal. Kekuatan mereka berada di urutan terbawah dari seratus teratas. Belum lama kita masuk, dan sudah ada yang meninggal. Bukankah ini terlalu cepat? Kelainan kata-katanya menarik perhatian banyak orang. Meskipun caorong tidak mengatakan apa-apa, meredupnya nama-nama itu berarti seseorang telah meninggal. Selama seseorang tidak bodoh, semua orang tahu itu. Di tengah kabut kuning, sesosok tubuh yang kuat melesat seperti anak panah dari busur. Di depan sosok itu, ada seberkas cahaya kemasan yang memanjang hingga kekedalaman kabut kuning. Sosok itu mengikuti sinar cahaya dari dekat. Di sini, mata Zuowen menyipit. Melalui lapisan kabut kuning, pandangannya tertuju pada garis samar di depannya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa garis itu adalah ujung dari pancaran cahaya. Zuowen tahu bahwa garis besarnya adalah tujuan perjalanan ini. Suara mendesing. Zuowen menghentakkan kakinya, dan kecepatannya segera meningkat. Kurang lebih 10 menit, dia sampai di tujuan garis besar tersebut. Berderak. Berhenti, Zuowen mengangkat kepalanya sedikit dan pandangannya tertuju pada garis luar. Itu adalah kuil yang besar tapi bobrok. Di depan kuil, ada patung batu besar berbentuk binatang aneh. Sinar cahaya keemasan yang dibentuk oleh Saint Luck sedang menuju ke dalam kuil. Selanjutnya, Zuowen juga menemukan ada 5 sosok lain yang tersebar di sekitar kuil selain dirinya. Kelimanya tidak lemah. Mereka pada dasarnya adalah Kaisar Lord yang tak terkalahkan. Dua di antara mereka mengenakan pakaian yang membuat mata Zuowen menyipit berbahaya. Keduanya memiliki kata, martial, di dada mereka, yang berarti bahwa mereka adalah murid dari Sekte Bela Diri Suci. Kudengar hanya ada dua murid Sekte Bela Diri Suci yang masuk dalam 100 teratas kali ini. Aku cukup beruntung bisa bertemu keduanya di awal. Bibir Zuowen melengkung saat dia mencibir. 1477 Di antara lima orang, tiga lainnya bukan anggota vaksi manapun. Mereka mungkin adalah kultifator nakal. Yang terkuat dari ketiganya adalah penguasa yang tak terkalahkan, dan dua lainnya adalah Kaisar Besar Tingkat ke-9. Dari posisi kelima orang tersebut, terlihat bahwa dua murid Sekte Bela Diri Suci dan tiga pembudidaya nakal sedang saling berhadapan. Namun kedatangan Zuowen langsung memecah kebuntuan kedua kelompok. Tatapan mereka tertuju pada Zuowen secara bersamaan, memperlihatkan ekspresi ketakutan. Penampilan Zuowen di babak kedua sangat mengagumkan. Kelima orang ini akrab dengan Zuowen. Menyerang. Tiba-tiba, kedua murid Sekte Bela Diri Suci berteriak dan berlari kedua arah berbeda. Namun, target mereka bukanlah Zuowen. Sebaliknya, ia adalah yang terkuat dari tiga penggarap nakal, Kaisar Lord yang tak terkalahkan. Ketiga pembudidaya nakal fokus pada Zuowen, jadi mereka tidak menyangka kedua murid Sekte Bela Diri Suci akan menyerang. Mereka tertangkap basah. Hal ini terutama berlaku bagi penggarap jahat realem raja tak terkalahkan. Dia bingung karena dia adalah target dari dua murid Saint Martial Sekte. Mati. Meskipun mereka tidak bisa menggunakan kekuatan hukum apapun di sini, mereka bisa menggunakan kekuatan Saint Luck dengan pola emas di antara alis mereka. Semua orang di sini mengandalkan Saint Luck untuk mendapatkan kekuatan yang sesuai. Kalau tidak, mereka tidak berdaya. Tidak. Kultifator nakal itu berteriak. Meskipun dia juga menggunakan kekuatan Saint Luck, dia tidak berdaya melawan dua kultifator dengan level yang sama. Pochi. Kultifator nakal tidak bisa bertahan lama. Di bawah serangan keduanya, dia benar-benar kehilangan nafas. Cahaya kemasan besar keluar dari tubuh kultifator nakal yang sudah mati dan mengalir ke tubuh dua murid Sekte Bela Diri Suci. Awalnya, kedua murid Sekte Bela Diri Suci memiliki satu setengah pola emas di antara alis mereka, tetapi setelah menerima pola emas dari kultifator nakal, pola emas di antara alis mereka menjadi dua pola emas. Jangan biarkan keduanya pergi juga. Setelah mencicipi manisnya Saint Luck, keduanya sangat rakus. Mereka segera menyerang dua kaisar besar tingkat ke-9 lainnya. Kedua kaisar besar tingkat ke-9 tidak memiliki satu pola emas pun di antara alis mereka, tetapi cahaya kemasannya sangat terang. Itu tidak jauh dari transformasi menjadi pola emas. Bagaimanapun, sekecil apapun biji wijen, itu tetaplah daging. Setelah dua teriakan, kedua pembudidaya nakal itu mati di tangan Gu Hui dan He Da tanpa kecuali. Setelah membunuh ketiga orang itu, keberuntungan suci pada mereka berdua menjadi lebih kuat. Samar-samar menunjukkan tanda-tanda pembentukan pola emas ketiga. He he, ini terasa luar biasa. Aku tidak menyangka bahwa di sini, semakin kuat keberuntungan suci, semakin menakutkan keberuntungan suci, semakin banyak. He Da mengepalkan tangannya, dia merasakan tubuhnya, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Gu Hui juga menyeringai. Namun, tatapannya tertuju pada tubuh Zuo Wen saat dia berkata kepada He Da, Wen Zuo ini memiliki tiga tanda emas di tubuhnya. Menurutku, adik junior He Da, haruskah kita mencobanya? He Da terkejut dan segera menunjukkan sedikit keraguan. Wen Zuo di depannya adalah pria menakutkan yang kali ini menduduki peringkat ke sembilan. Tingkat pengolahannya sudah berada di tingkat setengah biksu. Bahkan Sui Zhe dikalahkan olehnya. Dia adalah orang kejam yang tidak bisa dianggap enteng. Adik He Da, apa yang kamu takutkan? Kekuatan Wen Zuo ini memang menakutkan, tetapi kekuatan tidak ada gunanya di sini. Entah itu Yuan Qi, energi mental, hukum Dharma, atau bahkan cincin spiritual, semuanya tidak dapat digunakan. Dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kita. Jika kita bisa mendapatkan pola emas di tubuhnya, pola emas di antara alis kita pasti akan berubah lagi. Saat itu, tidak akan sulit bagi kita untuk memiliki empat pola emas. Gu Hui terus menghasut, dan He Da perlahan-lahan bergerak. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Kakak senior benar. Orang ini memang kuat, tapi tidak sebaik sebelumnya. Di sini, Wen Zuo tidak dapat menunjukkan kekuatannya. Rebut pola emasnya. Dengan itu, Gu Hui dan He Da bergegas keluar, langsung menuju Zuo Wen. Kontrol mereka terhadap Zain Lak telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Saat mereka meninju, cahaya kemasan meledak, seolah bisa menghancurkan ruang dan menginjak-injak bintang. Zuo Wen sangat tenang, dan matanya setenang sumur kuno. Ketika Gu Hui dan He Da tiba di depan Zuo Wen, Gu Hui meninju. Zuo Wen melayangkan pukulan dan menghantamkannya dengan keras di depan Gu Hui. Kekuatan tubuh suci mulai bergerak. Jejak urat emas menutupi permukaan tangan Zuo Wen seperti jaring laba-laba. Mati. Pukulan itu mengenai tinju Gu Hui, dan Gu Hui menjerit. Seluruh lengan kanannya terkilir dan hancur, dan darah muncrat. Saat Zuo Wen meninju Gu Hui, He Da telah tiba di belakang Zuo Wen. Dia mengangkat kaki kanannya tinggi-tinggi dan tiba-tiba menendang ke bawah. Dengan dukungan Zain Lak, kekuatan He Da meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan. Kaulah yang akan mati. Saat Zuo Wen memaksa Gu Hui kembali dengan satu pukulan, hati He Da dipenuhi ketakutan. Namun, ketika dia tiba di belakang Zuo Wen saat ini, ketakutan di hatinya digantikan oleh ekstasi. Bagaimanapun, tendangannya sangat kuat dengan dukungan Zain Lak. Wen Zuo tidak tahan sama sekali. Ledakan. Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Tendangan He Da mendarat dengan keras di punggung Zuo Wen. Kekuatan mengerikan itu sepertinya mampu menghancurkan seluruh gunung. Tapi Zuo Wen tidak bergerak, kakinya seperti terpaku di tanah, dan dia tidak bergerak sama sekali. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, He Da benar-benar terpana, atau lebih tepatnya, dia ketakutan. Saat ini, Zuo Wen juga pindah. Tangan kanannya membentuk cakar dan tiba-tiba meraih ke belakang punggungnya. Dia meraih kaki kanan He Da dan meremasnya. Retakan. Suara retakan tulang terdengar saat pergelangan kaki kanan He Da remuk. He Da tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Zuo Wen sama sekali tidak peduli dengan teriakan He Da. Tangan kanannya mengerahkan tenaga dan melemparkan He Da ke tanah. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan seluruh tanah bergetar, dan retakan muncul di permukaan. Mati. Gerakan Zuo Wen sangat cepat. Saat He Da terlempar ke tanah, dia sudah bergerak. Tangan kirinya meraih kepala He Da, dan dengan sedikit tenaga, kepalanya meledak seperti semangka. Kekuatan tubuh suci terlalu mengerikan. Itu bisa digambarkan sebagai kekuatan puluhan ribu kilogram. Di bawah kekuatan yang begitu besar, He Da meninggal, dan bahkan jiwanya yang baru lahir tidak dapat melarikan diri. Astaga. Segera setelah He Da meninggal, Sein Rune di tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan dan mengalir ke gelabela Zuo Wen. Awalnya, tiga tanda emas di antara alisnya memancarkan cahaya keemasan yang menyala-nyala. Saat mereka menyebar, dua tanda emas lagi menyebar. Saat ini, ada lima tanda emas di tubuh Zuo Wen. Aura keberuntungan suci di tubuhnya seluas lautan. Berlari. Melihat He Da terbunuh, Gu Hui sangat terkejut hingga pikirannya kacau. Tanpa pikir panjang, dia berencana untuk bergegas menuju kuil di depannya. Mata Zuo Wen dingin. Kakinya memantul, dan urat emas yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari dasar kakinya. Ledakan. Suara seperti guntur yang teredam bergemas saat tanah di bawah kaki Zuo Wen hancur berkeping-keping. Zuo Wen menembak seperti bola meriam. Kecepatannya telah melonjak hingga batasnya, begitu cepat bahkan bayangannya pun tidak terlihat. Tidak. Saat Gu Hui hendak memasuki kuil, Zuo Wen telah tiba di atas Gu Hui. Kaki kanannya menghantam dengan kejam, menghantam tulang punggung Gu Hui dengan keras. Puff. Darah muncrat dengan deras dari mulut Gu Hui saat dia dengan kejam menghantam tanah. Seluruh tulang punggungnya telah hancur total oleh kekuatan yang luar biasa ini. Gu Hui hanya bisa berjuang, tetapi sama sekali tidak mampu berdiri. Ledakan. Zuo Wen seperti dewa yang turun dari surga. Dia turun dari langit dan dengan kejam menginjak punggung Gu Hui. Seketika, seluruh tubuh Gu Hui meledak menjadi kabut berdarah. Cahaya keemasan lainnya keluar dan memasuki glabela Zuo Wen. Glabela Zuo Wen sekarang memiliki tujuh tanda emas. Pada saat itu, seluruh tubuh Zuo Wen meletus dengan cahaya keemasan yang sangat menakutkan, mewarnai seluruh tubuhnya menjadi emas. Ini terasa luar biasa. Diam-diam merasakan manfaat keberuntungan suci, mata Zuo Wen dipenuhi dengan kegembiraan. Mungkin aku benar-benar bisa menjadi orang suci ketika aku memiliki sepuluh tanda emas. Zuo Wen bergumam, lalu pandangannya tertuju pada kuil di depannya. Cahaya keemasan dari tanda emas di glabela ku menyapu kuil ini. Aku ingin tahu apa yang ada di kuil ini. Dengan itu, Zuo Wen maju selangkah dan memasuki kuil dalam sekejap. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat Zuo Wen memasuki kuil, dua sosok dengan aura kuat bergegas mendekat. Jika Zuo Wen masih di sini, dia pasti akan mengenali kedua orang ini. Bukankah mereka King Longzi dan Yan Ruhuo? Hmm, apakah terjadi pertempuran hebat di sini? King Longzi melihat sekeliling dan dengan cepat menyadari mayat-mayat yang berserakan. Kuil ini pasti sudah diambil orang lain. Ayo kita cari kuil lain. Kita bisa berburu mangsa lain di sepanjang jalan. Yan Ruhuo mengjilat bibirnya. Tanda emas di glabelanya telah berkembang menjadi delapan. Dia menunjuk glabelanya dengan tangan kanannya, dan delapan tanda emas meninggalkan tubuhnya dan membentuk pedang emas di depannya. Kuil ini sangat bagus. Sebenarnya menyembunyikan metode rahasia menggunakan rune emas sebagai alat serangan. Yan Ruhuo terkekeh dan melanjutkan. Dengan itu, Yan Ruhuo tiba-tiba melihat ke arah King Longzi dan berkata, Pasti ada seseorang di kuil ini. Saya berkata, Saudara King Longzi, haruskah kita menunggunya? King Longzi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, lupakan menunggunya. Kita bahkan tidak tahu kapan dia akan keluar. Kita bisa menggunakan waktu ini untuk berburu tanda emas pada kultifator lain. Itu benar. Menunggu itu hanya membuang-buang waktu. Yan Ruhuo mengangguk. Karena itu, mereka berdua berdiskusi lebih lama sebelum meninggalkan kuil. Saat Heda dan Guhui meninggal, di platform persegi tempat Marsial Netherworld berada, Wuhou membeku di tempat. Tatapannya terpaku pada kata-kata itu dan seluruh tubuhnya gemetar. Heda dan Guhui sama-sama mati. Menarik nafas dalam-dalam, Wuhou berkata dengan lembut. Para tetua di belakangnya tidak mengatakan apapun. Mereka tahu betul bahwa meskipun Wuhou tampak tenang di permukaan, dia tetaplah seorang suci. 1478 Setelah memasuki kuil, Zhuawan memperhatikan bahwa kuil itu tidak terlalu besar, dan sekelilingnya gelap gulita. Namun, dengan penglihatannya, dia masih bisa melihat keadaan umum candi dengan jelas. Dekorasi di dalamnya sangat sederhana. Ada sebuah meja di tengahnya, dan ada meja batu dan bangku batu yang sangat tersebar di sekitarnya. Tidak ada hal lain selain ini. Namun, ada banyak binatang aneh dan berharga yang diukir di dinding sekeliling kuil. Bentuknya aneh dan seperti aslinya. Namun, Zhuowen belum pernah melihat atau bahkan mendengar hal seperti itu. Hundun, Bai Zhe, Yinglong, Naga Lilin. Berbeda dengan ketidakpedulian Zhuowen, suara Xiaohei dan Chenghuang tiba-tiba meledak di benaknya. Setelah itu, seberkas cahaya hitam dan seberkas cahaya kuning muncul dari sela-sela alis Zhuowen pada saat yang bersamaan. Tatapan Xiaohei dan Chenghuang tertuju pada ukiran dinding di sekitarnya. Apa yang salah? Anda juga mengenali ukiran dinding ini. Jejak keterkejutan muncul di mata Zhuowen, dan dia buru-buru bertanya pada Xiaohei dan Chenghuang. Binatang aneh dan berharga yang digambarkan pada ukiran dinding ini semuanya adalah binatang aneh kuno. Namun, semua binatang aneh ini binasa dalam pertempuran kuno. Tatapan Xiaohei rumit, dan dia hanya bisa menggelengkan kepala dan mendesah dengan emosi. Xiaohei benar. Setiap binatang aneh kuno ini sebanding dengan orang suci surgawi, tapi tidak satupun dari mereka yang selamat dari pertempuran kuno. Chenghuang mengangguk. Sebanding dengan orang suci surgawi, tak satupun dari mereka yang selamat. Zhuowen tertegun, dan kemudian dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Binatang aneh Celestial Sein sebenarnya telah binasa karena ini. Dia bahkan pernah mendengarnya dari Xiaohei di masa lalu. Tak terhitung banyaknya orang suci yang gugur dalam pertempuran itu, dan bahkan orang suci surgawi pun tidak dapat menghindarinya. Lalu, pertarungan macam apa yang bisa memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Apa sebenarnya pertempuran bertahun-tahun yang lalu itu? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Skywem? Zhuowen bingung, tapi dia segera memikirkan cacing surgawi yang bahkan kuil chaos harus memperlakukannya dengan hati-hati. Kuil primal chaos adalah salah satu kekuatan tertinggi di dataran tengah. Sesuatu yang bahkan harus ditangani dengan hati-hati oleh kekuatan sebesar itu sungguh luar biasa. Mungkin cacing surgawi ini adalah dalang di balik pertempuran besar saat itu. Tebakanmu kurang tepat. Pertarungan hebat itu memang ada hubungannya dengan serangga langit. Namun, serangga langit bukanlah penyebab utamanya. Xiaohei menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, Mungkin kamu tidak tahu betapa kuatnya benua armor surgawi 10.000 tahun yang lalu. Saat itu, benua armor surgawi mengadakan acara besar seperti konferensi seribu orang suci. Ada banyak orang suci yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak orang suci abadi. Selain itu, ada pembangkit tenaga listrik tertinggi di alam transformasi ilahi saat itu. Serangga surgawi tidak dapat melakukan apapun terhadap benua armor surgawi. Mendengar ini, Zhuowen menjadi semakin penasaran. Tampaknya masih ada beberapa rahasia tentang pertempuran besar 10.000 tahun yang lalu. Kalau tidak, Xiaohei tidak akan terlalu berhati-hati. Yang membuat Zhuowen semakin bingung adalah sebenarnya ada pembangkit tenaga listrik di alam transformasi ilahi 10.000 tahun yang lalu. Dengan pembangkit tenaga listrik yang menakutkan yang bertanggung jawab, serangga surgawi mungkin tidak mampu mengancam seluruh benua. Lalu, benda apa yang bisa menghancurkan benua armor surgawi, yang berada di puncak seni bela diri 10.000 tahun yang lalu, hingga menjadi seperti sekarang? Mungkin merasakan tatapan bingung Zhuowen, Xiaohei menghela nafas pelan dan berkata, mari kita tidak membicarakan hal ini. Saat kamu benar-benar melangkah ke dataran tengah, kebenaran perlahan akan muncul. Aku hanya akan memberitahumu bahwa sembilan jimat suci agung dalam legenda benua armor surgawi memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan pembangkit tenaga listrik di alam transformasi ilahi itu. Zhuowen sedikit mengernyit, tapi hanya bisa menghela nafas dalam hati. Dia tahu betul karena Xiaohei tidak mengatakan apa-apa, mungkin ini belum waktunya. Atau lebih tepatnya, dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui kebenaran masa lalu. Setelah melihat sekeliling kuil lagi, Zhuowen menemukan bahwa tidak ada apapun di sekitarnya kecuali ukiran dinding. Namun, pandangannya dengan cepat tertuju pada meja di tengah. Gulungan potongan bambu diletakkan dengan santai di atasnya, ditumpuk menjadi sebuah gunung kecil. Pada awalnya, Zhuowen tidak terlalu memperhatikan potongan bambu di atas meja. Namun setelah melihat-lihat, akhirnya ia mulai curiga bahwa bambu yang terpeleset di depannya itu tidak biasa. Berjalan di depan meja, Zhuowen mengulurkan tangan kanannya, mengambil potongan bambu di tangannya, dan membukanya. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya kuat keluar dari potongan bambu. Kata-kata bercahaya di dalamnya seperti pusaran, mengelilingi Zhuowen dan membungkusnya. Pada saat yang sama, tujuh tanda emas di antara alis Zhuowen mulai memancarkan cahaya keemasan yang sangat menyala-nyala. Kemudian, tanda emas mulai terkelupas dari sela alisnya satu per satu. Konkretisasi keberuntungan suci. Anda dapat mengkonkretkan senjata apapun yang Anda bayangkan dalam pikiran Anda. Semakin banyak rune emas, semakin kuat senjatanya. Saat kata-kata yang bersinar mengelilingi tubuh Zhuowen, aliran konten dikirimkan kepikiran Zhuowen. Konkretisasi keberuntungan suci. Setelah merenung sejenak, Zhuowen berkata dengan suara yang dalam, konkretisasi tombak. Begitu suaranya turun, tujuh tanda emas mulai menyatu di depannya, membentuk tombak emas besar yang panjangnya sekitar 10 kaki. Di permukaan tombak emas besar, tanda emas mengalir, tampak misterius dan kuno. Proses ini sangat mirip dengan adegan ketika Yan Ruhuo mengkonkretkan tanda emas menjadi pedang panjang. Jelas sekali, Yan Ruhuo juga telah memasuki kuil dan berhasil membuat pedang panjang. Suara mendesing. Zhuowen mengayunkan tombak emas besar di tangannya. Bila tombaknya menembus udara, menghasilkan suara mendesis yang sangat menusuk telinga. Ruang di mana tombak itu melewatinya juga terkoyak menjadi retakan hitam karena kekuatannya yang kuat. Itu sangat tajam bahkan bisa menembus ruang. Mata Zhuowen dipenuhi kegembiraan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya tujuan dari kuil ini adalah untuk mengajarimu cara mewujudkan sein lak milikmu sendiri. Semakin kuat sein lakmu, semakin kuat pula senjatamu. Itu juga berarti jika kamu ingin menjadi lebih kuat, kamu harus bertarung. Untuk mendapatkan lebih banyak keberuntungan suci dari orang lain. Xiaohei dan Chenghuang bergegas ke sisi Zhuowen dan menatap tombak emas besar di tangan Zhuowen dengan puas. Zhuowen segera memanggil Xiaohei dan Chenghuang ke lautan kesadarannya dan keluar dari kuil. Mungkin ini waktunya memanggil kembali kedua klonku. Sudah waktunya melakukan sesuatu yang besar. Berjalan keluar dari kuil, Zhuowen tiba-tiba menemukan ada tiga orang berkumpul di luar kuil. Mungkin karena mereka melihat Zhuowen keluar, tetapi ketiga orang yang menunggu tiba-tiba memiliki ekspresi ketakutan di mata mereka. Ini Wenzuo, ayo pergi. Salah satu pemuda berbaju hitam berkata dengan suara rendah dan segera lari ke kejauhan. Dua lainnya tertegun sejenak dan segera mengikuti pemuda itu. Ketiganya cukup cepat dan menghilang dalam sekejap. Sii. Melihat pemuda berpakaian hitam yang melarikan diri tanpa melihat, bibir Zhuowen membentuk senyuman. Zhuowen sudah tidak asing lagi dengan pemuda ini. Sama seperti dia, dia adalah Sii, murid League of Assassins di arena ke-7 selama putaran kedua kompetisi Saint Luck. Pada saat itu, setelah Zhuowen membunuh Hulan dan Zhengtang di arena, dia kemudian bertemu Sii. Awalnya, Zhuowen berencana untuk menyingkirkan Sii dengan cepat dan bersih, tetapi Sii sangat licik. Dia telah menyembunyikan dirinya dengan seni pembunuhan dan segera kalah, sehingga menghindari kematian. Sekarang setelah dia bertemu Sii lagi, bagaimana Zhuowen bisa melepaskannya? Dan dua orang di belakang Sii, melihat pakaian mereka, juga merupakan murid dari League of Assassins. Selain itu, budidaya mereka tidak lemah, mereka berdua adalah kaisar lord yang tak terkalahkan. Kamu tidak bisa lari. Zhuowen tersenyum dingin, tanda emas di antara alisnya menyapu dan membentuk tombak emas. Segera setelah itu, Zhuowen melemparkannya langsung ke Sii, yang sedang melarikan diri. Tidak. Merasakan desiran angin di belakangnya, wajah Sii berubah garang. Dia meraung marah dan langsung berbalik. Dia mencoba yang terbaik untuk mengerahkan kekuatan Sein Luck untuk memblokir tombak. Sii juga memiliki dua tanda emas, tetapi dia belum mempelajari kemampuan untuk mewujudkan keberuntungan suci. Jelas sekali, Sii belum memasuki kuil manapun. Ini juga berarti Sii akan sangat dirugikan dalam serangan ini. Pochi. Tidak diragukan lagi, pertahanan Sii seperti selembar kertas. Aura tombak emas itu seperti pelangi yang langsung menembus tubuhnya. Tubuh Sii terkoyak, dan awan kabut darah keluar. Berlari. Melihat Sii, yang terbunuh dalam sekejap, dua murid liga asasin lainnya berteriak dan melarikan diri ke dua arah berbeda. Suara mendesing. Zhuowen menyapu ke sisi tombak emas, meraih gagangnya dengan tangan kanannya, dan melemparkan tombak emas itu ke arah pemuda di sebelah kanan. Tubuh Zhuowen mengejar pria di sebelah kiri. Mengandalkan kekuatan tubuh suci, Zhuowen seperti seekor cita yang kuat, terus-menerus berlari di tanah dengan kecepatan yang sangat cepat. Ah! Teriakan menyedihkan terdengar. Tombak emas itu menyusul pemuda di sebelah kanan dan menembus dadanya. Tanpa kejutan apapun, dia meledak menjadi awan kabut darah dan mati. Tidak, saya tidak bisa mati. Seniman bela diri di sebelah kiri secara alami mendengar tangisan menyedihkan rekannya dan bahkan lebih ketakutan. Bahkan jika kamu tidak ingin mati, kamu harus mati. Suara acuh-ta'acuh terdengar. Segera, prajurit bela diri melihat bahwa Zhuowen tanpa sadar telah muncul di hadapannya. Tinju besar itu bergemuruh saat menghantam para prajurit bela diri. Tidak. Seniman bela diri di sebelah kiri ingin melakukan upaya terakhir dan dengan cepat menggunakan kekuatan Seinlak. Ledakan. Namun, bahkan jika seniman bela diri menggunakan kekuatan keberuntungan suci, di bawah serangan tubuh suci Zhuowen yang kuat, tampaknya sangat rapuh. Pertahanan yang dibuat oleh Seinlak langsung hancur. Pochi. Melihat murid-murid liga pembunuh yang telah hancur berkeping-keping, mata Zhuowen acuh-ta'acuh, tanpa rasa kasihan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiga cahaya keemasan memancar dari tiga mayat dan mengebor ke gelabela Zhuowen. Segera, tanda emas di gelabela Zhuowen mulai menyebar dan akhirnya terkondensasi menjadi tanda emas kedelapan. Hem, hanya satu rune emas yang telah dipadatkan. Zhuowen menyipitkan matanya dan menunjukkan ekspresi keraguan. Sii dan dua murid League of Assassins lainnya memiliki total lima rune emas. Lima rune emas hanya menambahkan satu rune emas, yang membuat Zhuowen merasa sedikit tidak berdaya. 1479 Di tengah kabut kuning yang tak berujung, pembantaian dilakukan secara diam-diam. Pertempuran menyebar hampir setiap saat, dan dampak dari pertempuran pun meningkat. Tiga hari telah berlalu, dan separuh nama di layar terang telah mereduk. Namun, nama yang redup bukan berarti mereka sudah mati. Beberapa dari mereka cukup beruntung untuk diutus. Setelah dikalahkan, mereka yang diutus dengan tegas mengambil keberuntungan suci mereka dan memberikannya kepada pemenang. Jika mereka tidak memiliki dendam kematian, pemenang pertempuran tidak akan membunuh lawannya begitu saja. Seseorang telah mencapai sepuluh tanda emas. Tiba-tiba, cahaya kemasan membubung ke langit. Cao Rong mengangkat kepalanya dan melihat ke arah cahaya kemasan. Suaranya sangat keras sehingga semua orang di platform persegi dapat mendengarnya dengan jelas. Siapa ini? Pengumuman Cao Rong menimbulkan keributan. Mereka melihat sekeliling, ingin melihat siapa pemilik sepuluh tanda emas itu. Itu King Longzi. Lihat, dia akan maju. Tiba-tiba, suara terkejut terdengar. Segera, semua orang mengikuti instruksi orang itu dan mengalihkan pandangan mereka. Di atas batu di sebelah timur dunia kabut kuning, King Longzi diam-diam berdiri di sana. Di antara alisnya, sepuluh garis emas berkedip dengan cahaya kemasan yang menyala-nyala. Sein aura yang luas menyebar dari tubuh King Longzi dan membubung ke langit. Itu seperti tongkat emas yang menembus langit. Melihat King Longzi, yang diselimuti cahaya kemasan, Safir Shor tersenyum dan berkata, sepertinya King Longzi akan maju ke sekilas alam suci yang mendalam. Di dunia kabut kuning, sekilas alam suci yang mendalam adalah alam yang paling menakutkan. Siapa yang bisa bersaing dengan King Longzi? Mata Penatua Reiwa berkilat karena terkejut. Senyuman di wajah Safir Shor semakin lebar, namun kata-katanya sederhana. Bukankah Ruhuo masih kehilangan satu tanda emas? Jika dia bisa mengumpulkan sepuluh rune emas, dia seharusnya bisa maju ke alam suci nirvana kedua, kata Safir Shor sambil tersenyum. Penatua Reiwa menganggup dan melihat ke batu tidak jauh dari tempat King Longzi berada. Ada sosok lain yang berdiri di sana. Itu tidak lain adalah Yan Ruhuo. Yan Ruhuo menatap dengan iri pada King Longzi, yang sedang menerobos, dan bergumam dengan suara rendah, aku masih kehilangan satu pola emas. Aku harus mengumpulkan sepuluh pola emas agar aku bisa langsung menerobos ke pola emas kedua. Alam suci yang mendalam nirwana yang mendalam. Terobosan King Longzi menyebabkan keributan besar dan menarik perhatian semua pembudidaya di dunia kabut kuning. Suara mendesing. Suara mendesing. Mereka semua berkumpul seratus meter dari King Longzi, tidak berani mendekat. Kekuatan King Longzi sangat menakutkan, dan mereka tidak berani bertindak gegabuh. Terlebih lagi, Yan Ruhuo berjaga tidak jauh dari King Longzi. Suara mendesing. Senior, 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 senior. Kakak senior King Longzi adalah. Kempatnya adalah murid Aula Naga Biru. Orang yang memimpin terlihat kurus, tapi aura di tubuhnya sangat menakutkan. Dia seharusnya sudah mencapai alam semi-sain. Saudara King Longzi akan menerobos. Kalian tunggu sebentar, kata Yan Ruhuo acuh tak acuh. Kempat murid itu saling memandang dengan mata waspada. Segera, tanda emas didahi mereka berkedip dan terwujud menjadi senjata masing-masing. Mereka diam-diam berjaga-jaga terhadap para penggarap lain yang berkumpul di sekitar mereka. King Longzi hendak menerobos, jadi mereka tentu harus menjaganya dengan baik. Jika dia diganggu oleh orang lain, maka semua usaha mereka akan sia-sia. King Longzi ini sangat kuat. Dia benar-benar mengumpulkan sepuluh rune emas dengan sangat cepat. Saat dia menerobos ke alam suci nirvana, aku khawatir tidak ada seorangpun di dunia kabut kuning yang akan menjadi lawannya. Peribunga dan dua wanita lainnya berdiri di pohon yang layu. Mata indah mereka menatap King Longzi. Peribunga sudah memiliki tujuh rune emas, namun dibandingkan dengan King Longzi dan Yan Ruhuo, masih ada celah tertentu. Meskipun peribunga sangat menginginkan tanda emas di tubuh King Longzi, dia juga mengerti bahwa belum lagi King Longzi, bahkan Yan Ruhuo sudah cukup untuk membuatnya menderita. Tidak hanya Peribunga, tetapi Guisa, Sazi, Yaksa, Yun Ran dan Yang Yi, para jenius terbaik di dunia nether, juga berkumpul. Namun, mereka semua saling waspada. Bagaimanapun juga, mereka semua adalah jenius yang mengerikan di dunia nether, dan kekuatan mereka sangat mengerikan. Ditambah dengan kekejaman tahap ketiga kompetisi Saint Luck, pada dasarnya mustahil untuk mempercayai siapapun yang tidak menyatukan kekuatan mereka. Lagi pula, tidak ada seorangpun yang tahu apakah mereka akan tiba-tiba menyerang dan merebut keberuntungan Saint mereka. Zouan, apa yang harus kita lakukan? Di batu lain, Longtian berbisik kepada Zouan. Longtian adalah keturunan Ryuka dan memiliki kebencian alami terhadap Balai Naga Biru. Sekarang, dia tidak sabar untuk membunuh King Longzi dan murid-murid Aula Blue Dragon lainnya. Tunggu. Zouan menggelengkan kepalanya sedikit, dan kemudian pikirannya bergerak sedikit, seolah dia sedang berkomunikasi dengan sesuatu. Di sisi lain, Mo Wen, yang berada di belakang Guisa, sedikit menyipitkan matanya, dan gumpalan demonik Ki meluncur. Hem, Mo Wen, ada apa denganmu? Guisa sedikit memiringkan kepalanya, dan sepasang mata yang menggetarkan jiwa menatap dingin ke arah Mo Wen. Tidak ada apa-apa. Mo Wen tanpa ekspresi saat dia menjawab dengan acuh-ta'acuh, dan demonik Ki di tubuhnya perlahan-lahan mundur. Mendengar ini, Guisa mengerutkan kening. Baru saja, dia bisa merasakan demonik Ki yang sangat menakutkan keluar dari tubuh Mo Wen. Di sisi lain, senyuman halus muncul di sudut mulut Buddha, dan cahaya Buddha di sekelilingnya menjadi lebih kuat, seperti matahari terbit perlahan. Kakak tertua akan menerobos, dan telah mencapai momen kritis. Kita harus melindunginya dengan baik. Murid kurus dari Aula Naga Biru juga merasakan Ki Iblis yang tiba-tiba muncul di tubuh King Longsi. Dia menyipitkan matanya dan berteriak kepada murid lainnya. Ya, tiga murid yang tersisa mengangguk. Mereka tidak berani gegabuh sedikitpun. Mata mereka menunjukkan kewaspadaan dan kewaspadaan saat mereka diam-diam mengambil tindakan pencegahan. Long Tian, kamu duluan. Aku akan menunggu kesempatan. Zua Wen berkata dengan suara rendah. Long Tian mengangguk, lalu mengambil langkah maju, langsung bergegas menuju King Longsi. Hentikan dia. Keempat murid Aula Naga Biru menyipitkan mata mereka pada jarum. Senjata yang dibentuk oleh pola emas di tangan mereka meledak dengan cahaya kemasan yang menyala-nyala, dan semuanya meledak ke arah Long Tian. Long Tian dengan dingin mendengus. Dia meraih dengan tangan kanannya, dan tujuh pola emas di antara alisnya terpisah dari tubuhnya, berubah menjadi tombak emas besar yang panjangnya sepuluh kaki. Ledakan. Dia tiba-tiba menyapu tangan kanannya, dan cahaya kemasan memenuhi langit. Bayangan tombak emas yang tak terhitung jumlahnya berputar ke segala arah, dan hancur seperti gunung. Hentikan dia. Keempat murid Aula Naga Biru juga mampu. Senjata di tangan mereka terus-menerus meledak, membentuk penghalang emas kedap udara yang nyaris tidak menghalangi serangan Long Tian. Kamu mendekati kematian. Yan Ruho dengan dingin mencibir. Dia mengambil langkah ke depan, dan tangan kanannya berkedip dengan cahaya kemasan yang menyala-nyala, dan meledak ke arah Long Tian. Tinju ini membawa kekuatan sepuluh ribu kati, seolah-olah bisa meruntuhkan seluruh langit dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Merasakan kekuatan mengerikan dari Tinju ini, wajah Long Tian berubah drastis. Dia menyapu tombak emas di tangan kanannya, dan mencoba memblokir Tinju Yan Ruho. Namun, keempat murid Aula Naga Biru sangat pintar. Mereka mati-matian menyerang, dan benar-benar berhasil menjerat Long Tian. Untuk sesaat, Long Tian menjadi sasaran hidup Yan Ruho. Long Tian mendekati kematian jika dia pergi sendirian. Peribunga mengerutkan bibirnya dan mencibir. Bagaimanapun, Yan Ruho telah mengumpulkan sembilan rune emas. Kekuatannya sangat besar dan perkasa. Dia jauh lebih kuat dari prajurit pada umumnya. Meskipun Long Tian juga memiliki tujuh tanda emas, dia mungkin bukan lawan Yan Ruho. Dalam pandangan peribunga, serangan Long Tian sungguh tidak bijaksana. Menyerang Saat Yan Ruho menyerang, Mowen, yang berdiri di belakang Guisa, tiba-tiba melompat keluar. Seperti gumpalan asap hijau, dia menyapu ke depan Yan Ruho dalam sekejap. Pada saat yang sama, rune Buddha di sisi lain juga meledak dengan cahaya kemasan. Sebuah roda cahaya besar muncul di belakang kepalanya, dan dia turun seperti dewa atau iblis. Mowen dan Buddha rune turun bersama, dan langsung memblokir di depan Yan Ruho. Ledakan Ketiganya bertabrakan, dan fluktuasi yang sangat mengerikan meletus. Segera, Yan Ruho mundur beberapa langkah, sementara Mowen dan Buddha rune mundur lebih dari sepuluh langkah. Ini Guisa tercengang. Dia tidak menyangka Mowen tidak akan mendengarkan perintahnya dan bertindak sendiri. Taimo, apa yang terjadi? Saat dia berbicara, tatapan Guisa tertuju pada Tuan Taimo berjubah hitam di belakangnya. Taimo Lord sedikit mengernyit, matanya berkedip. Saat Mowen dan Buddha rune pindah bersama, dia sudah menduga bahwa Zuawan mungkin berada di dunia kabut kuning ini. Tuanku telah kembali. Guisa, aku juga akan pergi membantu Mowen. Taimo menggelengkan kepalanya dan maju selangkah. Di bawah tatapan kaget Guisa, dia juga menembak. Dia bergabung dengan Mowen dan Buddha rune untuk melawan Yan Ruho bersama. Ini Guisa semakin bingung, terutama tentang guru yang disebutkan oleh Tuan Taimo. Siapa orang ini? Taimo dan Mowen sama-sama orang yang angkuh dan sombong. Guisa ingin memaksa mereka untuk tunduk padanya di pulau terpencil, tapi mereka berdua menolak. Sekarang, mendengar guru Taimo untuk pertama kalinya, bagaimana mungkin Guisa tidak terkejut. Menguasai, orang seperti apa yang bisa membuat Taimo mengenalinya sebagai tuannya. Saat dia berbicara, tatapan dingin Guisa menyapu kerumunan. Dia tahu bahwa guru yang dibicarakan Taimo mungkin bersembunyi di tengah kerumunan. Dengan Mowen, Buddha rune, dan Taimo lord bekerja sama, keunggulan awal Yan Ruho segera terbalik. Dia bahkan tampak dirugikan. Berengsek, Yan Ruho mengutup dengan suara rendah. Astaga! Sesosok tiba-tiba muncul secara eksplosif seperti citah yang kuat, dan langsung merobek ruang dan melintas ke sisi longtian. Menyembur! Menyembur! Tombak emas menyapu udara, dan keempat murid Aula Naga Biru tertusuk oleh tombak tersebut. Darah muncrat saat kepala mereka terpisah dari tubuh mereka. Mendeguk! Empat kepala segera berguling-guling di tanah. Darah muncrat ke udara. Itu tampak sangat menakutkan dan menyedihkan. 1480 Empat garis cahaya keemasan melesat ke dahi Zwawen. Segera, delapan tanda emas di dahinya mulai menyebar, akhirnya berubah menjadi sembilan tanda emas. Kekuatan suci Zwawen menjadi sangat menakutkan dalam sekejap. Dia seperti binatang buas, samar-samar menunjukkan tanda-tanda menekan Yan Ruhuo. Yan Ruhuo merasa sangat sedih. Moen, Fowen, dan Raja Iblis Agung telah bergabung. Kecakapan bertarung mereka sangat menakutkan, samar-samar menunjukkan tanda-tanda akan menekannya. Sial! Yan Ruhuo meraung. Tanda emas keluar dari dahinya, membentuk pedang emas besar. Dia menebas dengan tangan kanannya. Cahaya kemasan dari pedang itu berkelap-kelip seperti bintang di langit malam. Itu sangat kuat. Buk-buk-buk. Ekspresi Moen, Fowen, dan Raja Iblis Agung berubah drastis. Mereka tersandung kembali ketika keterkejutan memenuhi mata mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Yan Ruhuo akan mampu melepaskan kekuatan mengerikan seperti itu dengan kekuatan rune emas. Kalian bertiga harus mati. Yan Ruhuo meraung ke langit. Seperti binatang buas, dia melangkah selangkah demi selangkah. Pedang emas besar muncul. Panjangnya lebih dari 30 meter. Setelah itu, Yan Ruhuo mengayunkan tangan kanannya. Pedang besar itu jatuh dari langit, menghantam Moen dan yang lainnya seperti gunung emas. Ding. Saat pedang emas itu jatuh, tombak emas melesat dan memblokir pedang itu. Suara benturan logam yang tajam terdengar. Pedang menakutkan yang jatuh segera dihadang oleh tombak panjang itu. Anda. Mata Yan Ruhuo menyipit. Dia menatap Zua Wen dengan dingin dan berkata, Kamu dipanggil Wen Zuo, kan? Mengapa Anda ikut campur dalam bisnis saya? Mencampuri urusanmu. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, Saya tidak ikut campur dalam urusan Anda. Saya di sini untuk mengambil nyawa anjing Anda. Yan Ruhuo adalah kaki tangan dalam penculikan Muceng Sui. Ditambah dengan apa yang telah dilakukan Yan Ruhuo saat itu, akan aneh jika Zua Wen melepaskannya. Ambil nyawa anjingku. Yan Ruhuo tercengang saat mendengar itu. Darahnya melonjak dan matanya menyemburkan api. Pemuda dihadapannya terlalu sombong. Dia sebenarnya berani mengatakan bahwa dia akan mengambil nyawa anjingnya. Baiklah, baiklah. Kamu mati. Yan Ruhuo berteriak. Kemudian, dia berlari menuju Zua Wen seperti burung raksasa yang melebarkan sayapnya. Zua Wen berdiri diam, tangan kanannya memegang tombak emas erat-erat saat kaki kanannya tiba-tiba menginjak tanah, dan dia melesat dengan eksplosif seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Ledakan. Keduanya saling berpapasan, dan tombak serta pedang emas bertabrakan, meletus dengan cahaya kemasan yang menyala-nyala. Ding-ding-ding. Kecepatan keduanya sangat cepat. Mereka seperti dua hantu yang saling bentrok. Suara dentang dan dentang yang aneh dan jelas terdengar di langit. Setiap kali mereka bertabrakan, kekuatan yang sangat menakutkan akan meletus dan menyebar. Pergi dan hancurkan terobosan King Longzi. Sambil berpikir, klon Buddha dan iblis Dao Zua Wen langsung meledak secara eksplosif. Mereka terbagi menjadi dua arah dan melintas ke arah King Longzi yang sedang duduk bersila di atas batu. Tidak baik. Tatapan Yan Ruho berubah. Dia juga memperhatikan Zua Wen dan Mo Wen. Saat dia hendak berbalik dan menyerang, tombak Zua Wen telah tiba dan menghantam tubuh Yan Ruho dengan keras. Engah. Yan Ruho memuntahkan seteguk darah dan segera jatuh dari langit, menghantam tanah dengan keras. Astaga. Saat Yan Ruho jatuh ke tanah, klon Mo Wen dan Buddha Dao tanpa sadar terbang keluar dan menabrak tanah tidak jauh dari Zua Wen. Zua Wen, menurutku kamu tidak boleh terlalu sombong. Apakah kamu pikir aku tidak tahu identitasmu? Suara acuh tak acuh perlahan terdengar. Pada saat ini, mata King Longzi dipenuhi dengan ketidakpedulian saat dia berjalan selangkah demi selangkah dengan wajah tanpa ekspresi. Zua Wen, Wen Zuo ini adalah Zua Wen. Begitu kata-kata King Longzi keluar, tidak hanya banyak peserta di dunia kabut kuning yang tercengang, bahkan peserta lain dan pemimpin alam Sembilan Nether di sembilan platform persegi besar di dunia luar. Meskipun banyak orang di alam Sembilan Netherworld belum pernah melihat penampilan asli Zua Wen, mereka semua telah mendengar namanya. Faktanya, nama Zua Wen sangat bergema di dunia Sembilan Nether. Fakta bahwa dia memiliki artefak suci surgawi sudah cukup untuk menggoda siapapun di alam Sembilan Netherworld. Anak ini sebenarnya adalah Zua Wen. Wen Zuo adalah Zua Wen. Anak ini mungkin benar-benar Zua Wen. Anak ini sangat berani hingga benar-benar berani datang ke Majelis Sembilan Netherworld. Penatua Reiwa menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Safir Shor jauh lebih tenang. Dia sudah menebak identitas Zua Wen sejak lama, tapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Zua Wen, bajingan kecil ini benar-benar datang. Wu Ho mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata dengan suara rendah. Satu kalimat saja dari King Longzi tidak cukup untuk meyakinkan semua orang. Namun, ketika mereka memikirkan tentang bagaimana nama Wen Zuo dan Zua Wen berubah secara berurutan, semua orang langsung mempercayainya. Terutama para orang suci dari lima alam terpencil yang telah bergabung dengan Zhou Tianzong untuk menyerang Zua Wen. Karena dari penampilan tahap kedua, Wen Zuo ini selalu mencari masalah dengan murid dari lima kekuatan besar, dan pada dasarnya dia tidak membiarkan siapapun hidup. Jika dia tidak bermusuhan dengan lima kekuatan besar, Wen Zuo tidak akan berulang kali menargetkan lima kekuatan besar seperti ini. Tidak hanya Wu Ho, banyak prajurit bela diri lainnya dari dunia nether juga mulai gelisah. Siapa yang tidak menginginkan artefak suci surgawi? Namun, karena Cao Rong saat ini mengendalikan sembilan nether world sky platform, para prajurit bela diri yang gelisah itu tidak berani bertindak gegabuh. Zua Wen benar-benar datang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Di platform persegi alam nether suci, Saoyu mengerutkan kening sambil menatap Yan Ji dan dua lainnya dan bertanya. Huh, Zua Wen benar-benar datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan sembilan nether. Ini akan merepotkan. Jiang Suan berkata dengan agak tidak berdaya. Marsial paman Yan Ji, apa yang harus kita lakukan? Tatapan Saoyu tertuju pada Yan Ji saat dia bertanya dengan agak memohon. Bagaimanapun, Zua Wen adalah murid dari puncak asal misterius mereka, dan dia adalah anak kedua setelah Yuan Zi yang memahami hukum kehampaan. Saoyu benar-benar tidak ingin Zua Wen jatuh begitu saja. Mari kita tunggu dan lihat. Saat ini, majelis sembilan nether masih berlangsung, jadi yang lain tidak berani bertindak gegabuh. Kami akan mengambil keputusan setelah majelis sembilan nether berakhir. Yan Ji menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia sangat jelas betapa menggodanya artefak suci abadi di tubuh Zua Wen. Setelah pertemuan sembilan nether berakhir, sebagian besar prajurit bela diri di sembilan alam terpencil akan menerkam ke arah Zua Wen seperti serigala lapar, untuk mendapatkan artefak suci abadi di tubuh pembuatnya dan terbang ke langit. Mendengar jawaban Yan Ji, Saoyu mengerutkan kening, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Saoyu juga paham bahwa jika Akademi Ilahi mereka benar-benar membantu Zua Wen, mereka pasti akan dikepung dan dimusnahkan oleh prajurit bela diri yang tak terhitung jumlahnya dari delapan alam terpencil lainnya. Zua Wen. Lu Hantian tiba-tiba bergegas keluar dan tiba di depan Zua Wen. Apakah kamu benar-benar Zua Wen? Zua Wen tahu bahwa identitasnya telah terungkap, jadi dia melepaskan penyamarannya dan kembali ke penampilan aslinya. Tatapan Lu Hantian menjadi rileks, namun dia segera berkata dengan sungguh-sungguh, mengapa kamu datang ke Majelis Sembilan Nether? Bukannya Anda tidak mengetahui situasi Anda. Seluruh dunia Sembilan Nether memandangmu dengan iri, kamu. Melihat kekhawatiran di mata Lu Hantian, hati Zua Wen menghangat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak Hantian, jangan khawatir, alasan saya datang ke Majelis Sembilan Nether kali ini adalah untuk menjadi orang suci. Begitu saya menjadi sebagai seorang saint, bahkan jika aku bukan tandingan dari dunia Sembilan Nether, melarikan diri tidak akan menjadi masalah. Lu Hantian terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa Zua Wen akan begitu percaya diri, menghadapi prajurit bela diri yang tak terhitung jumlahnya dari sembilan alam terpencil, dia memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri, itu benar-benar tak terbayangkan. Mungkinkah? Mata Lu Hantian berbinar, seolah dia memikirkan sesuatu. Zua Wen menganggupkan kepalanya, dan mengirimkan transmisi suara, saya telah sepenuhnya menyempurnakan istana Naga Azure. Setelah saya menjadi orang suci, saya akan dapat dengan bebas mengendalikan istana Naga Azure. Bahkan pantai safir tidak akan bisa menghentikan saya. Sekarang, saya berharap kakak Hantian dapat membantu saya dalam hal ini. Saya berharap semua murid dari lima kekuatan besar akan dimusnahkan pada tahap ketiga. Haha, jangan khawatir, aku, kakakmu, pasti akan membantumu. Lu Hantian tertawa dan langsung menyetujui. Tap tap tap. King Longzi berjalan selangkah demi selangkah dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya dengan suara yang jelas, semua orang harus tahu tentang Zwa Wen, bukan? Saat itu, nama orang ini tersebar di seluruh dunia sembilan nether. Saya yakin semua orang jelas menyadari harta apa yang dimiliki anak ini. Saya tidak akan bertele-tele. Anak ini belum menjadi orang suci, jadi dia sama sekali tidak mampu mengeluarkan kekuatan dari harta karun tersebut. Itu hanya sia-sia baginya untuk memilikinya. Mengapa kita tidak bergabung dan membunuh anak ini, lalu membagi semuanya secara merata? Adapun harta karunnya, itu akan bergantung pada kekuatan kita. Siapapun yang bisa merebutnya akan mendapatkannya. Segera setelah kata-kata ini diucapkan, para jenius dari alam terpencil lainnya yang berkumpul menjadi gelisah. King Longzi benar, anak ini tidak memiliki kekuatan atau pengaruh, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk memiliki artefaksen. Ayo kita rebut. Sazi adalah orang pertama yang setuju. Saya setuju dengan King Longzi. Yaksa berkata singkat. Haha, saya dapat melihat bahwa semua orang cukup tertarik. Sebagai seorang wanita, tentu saja saya tidak keberatan. Peri bunga terkikik. Guisa menyipitkan matanya dan menatap Mo Wen dan Taimo, Zua Wen ini adalah tuan dari kalian berdua. Sekarang, aku akan memberi kalian berdua kesempatan. Ikuti aku dan bunuh anak ini, dan aku akan membebaskanmu dari kejahatanmu. Anda akan tetap menjadi murid pulau terpencil. Mo Wen tidak bisa diganggu dengan Guisa, sementara Taimo Lord menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas kebaikanmu, kakak senior Guisa, tapi kami telah memutuskan untuk mengikuti jejak tuan. Bodoh, aku memberimu wajah, tapi kamu tidak menginginkannya. Nanti, aku akan membunuhmu juga. Guisa berkata dengan dingin. King Longzi tersenyum dan memandang Yang Yi dan Yunran. Keduanya masing-masing mewakili alam neder-neder dan alam demon neder. Kakak Yang Yi, Kakak Yunran, apa pendapatmu tentang saranku? Sebelum Yang Yi dapat berbicara, Jianan, yang berada di sampingnya, mengutuk, kamu pikir kamu ini siapa? Kami tidak membutuhkan Anda untuk memberitahu kami apa yang harus dilakukan. Saudara Zuo adalah murid Akademi Divine Nether. Bahkan jika kamu memukul kami sampai mati, kami tidak akan melakukan apapun padanya. Gata, Mo Yan Wuxiang, Fuyu dan yang lainnya menganggup dengan serius. Jelas sekali, mereka tidak akan berkubang dalam lumpur bersama King Longzi. King Longzi tidak marah. Dia memandang Yang Yi dan bertanya, Saudara Yang Yi, bagaimana menurutmu? Terima kasih telah menonton!